Apa sesuatu yang tidak menyelamatkan Sorry ya kalau saya ngomongnya agak ini ya Tapi jangan ad hominem ya Pak ya Sesuai penjelasan dari Alkitab Bapak sendiri Apakah diperuntukkan untuk umat manusia Torat ini Seperti itu Pak silahkan Kalau berbicara Torat Ya Torat itu kan untuk Musa ya Di situ di Yahudi Itu Musa Itu kan Pada saat mereka keluar dari Tanah Mesir Dipimpin ke Tanah Perjanjian Nah disitu Banyak apa umatnya Musa Menggerutu dalam perjalanan ke Tanah Yang Dijanjikan Akhirnya mereka memberontak Tuhan menurunkan hukum Torat Ya Kalau berbicara hukum Torat memang tercantum di Alkitab Ya Itu di perjanjian lama Alkitab Memang dijelaskan di situ Di Taurat itu Apa Hukum-hukum Taurat Banyak di situ Menyangkut 10 firman Tuhan Kalau saya Kita sebagai Orang Kristen Itu lebih Banyak ke perjanjian baru Kedatangan Yesus Ya Perjanjian baru Karena Yesus datang Untuk menggenapi Hukum Taurat Ya Karena hukum Taurat itu Tidak semua orang bisa menjalankan Hukum Taurat Berat sekali Hukum Taurat itu Mata ganti mata loh Orang dirajam sampai mati Begitu kerasnya itu hukum Taurat Makanya Yesus datang Untuk menggenapi hukum Taurat itu Yaitu dengan hukum kasih Ya Hukum kasih itu ya Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap Hakal budim Dan segenap jiwamu Dan kasihilah sesamamu Itu hukum kedua Jadi kalau berbicara hukum Taurat Itu ya Produk di Produk Produk lama lah Tapi istilahnya itu kan sejarah Bagian dari Alkitab juga Karena memang di Perjanjian Apa Di Alkitab itu ada Perjanjian lama dan Perjanjian baru Tapi kita lebih ke Perjanjian barunya Ya Yesus datang untuk Menggenapi Hukum Taurat Ya memang sih Semua Itu untuk Orang yang Apa Hukum Taurat itu Aturan-aturan Ya yang harus Ditaati pada Zaman itu Tapi kalau Sekarang kita berbicara Yang hukum kasih Kalau di Kristen Gitu Jadi ya Saya juga percaya Di Muslim Di Al-Quran itu ya Untuk semua umat manusia juga Kalau Taurat Ya Taurat pada saat itu ya Memang Untuk Umatnya Nabi Musa Pada saat itu Kalau dia muncul Di Alkitab Di Perjanjian Lama Ya itu Adalah Bagian dari Alkitab Itu sejarah Perjalanan Umat Nabi Musa Pada saat itu Jadi seperti itu Dijelaskan Tapi kita lebih ke Perjanjian barunya Ya Yang berlaku sekarang Ya itu kita Di hukum kasihnya itu Bukan hukum Taurat lagi kita Karena Yesus datang untuk Mencari orang yang berdosa Ya Tuhan Dengan penuh kasih Mengampuni Kalau di hukum Taurat Tidak Pak Itu kerasnya Di hukum Taurat itu Seperti Tuhan itu Mengangkat pedang Kepada umatnya Paham ya Begitu kerasnya Yesus mengatakan juga Di hukum Taurat Tidak semua orang Bisa mengikuti hukum Taurat Begitu Jadi kita ini Yang sekarang ini Yaitu hukum kasih Hukum yang berlaku sekarang Ya Sudah Pak Ya silahkan Oke silahkan Sudah puas Oke silahkan Bang Sidik Langsung ditanggap Atau Gurunda Zuma Gurunda Zuma Silahkan Gurunda Kok jadi saya Saya berangkum Gurunda belum Oh gitu Baik 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 Saya Saya tidak lama ya Karena gunung Dekat Tidak lama lagi Bismillahirrahmanirrahim Ma'asabakamin hasanah Famin Famin Allah Ma'asabakamin syai' Jadi Dijelaskan di dalam Al-Quran Bahwasanya Apa saja Bencana yang kamu Seperti ini dan seperti itu Yang ada adalah perjanjian Baru sebagai wujib kasih Kalau di Taurat lama itu Kerjanya hanya nyawa Diganti gigi Nah sekarang Permasalahannya adalah Kalau Taurat itu Tidak diperuntukkan Untuk manusia Lain selain Bani Israel Maka apapun ceritanya Perjanjian baru milik teman Kristen Itu tidak ada artinya Kenapa tidak ada artinya Karena dia adalah Hukum yang berdiri Tidak ada kemudian Kesinambungan Tadi Lu poinnya Kalau hukum Taurat itu Untuk Bani Israel Maka segala nubuatan Yang ada di dalamnya Penggenapannya untuk Israel Itu poinnya tuh Jadi kalau misalnya Dipaksakan Yesus mati Untuk menggenapi Perjanjian lama Maka kematiannya itu Untuk umat perjanjian lama Itu yang perlu Itu yang perlu Dipahami benar-benar Dipahami dulu Nah makanya muncul Pertanyaan Apakah Taurat itu Untuk seluruh umat manusia Kalau Taurat Untuk seluruh umat manusia Maka ada jalan Untuk Yesus itu Sebagai penebus Dosa seluruh umat manusia Kenapa? Karena Yesus itu datang Untuk membatalkan Hukum Taurat Berarti membatalkan Hukum untuk siapa? Untuk yang mempunyai Taurat Bukan untuk orang lain Kalau di luar Daripada pemilik Taurat Ya Gak perlu Yesus Gak perlu Yesus Karena kita tidak terikat Dengan hukum Taurat itu Untuk apa Yesus mati Untuk non-Yahudi Untuk apa? Toh Taurat itu hanya untuk Yahudi Nah Agar dipahami Berbeda dengan Al-Quran Al-Karim Al-Quran itu memang Diperuntukkan Untuk seluruh umat manusia Taurat tidak Taurat hanya untuk Bani Israel saja Jadi ketika dikatakan Perjanjian lama itu Untuk Bani Israel Perjanjian baru itu Untuk seluruh manusia Tidak kena Tidak nyambung Tidak nyambung Kenapa? Keberadaan perjanjian baru Atau kitab kanoniknya Orang Kristen itu Adalah ceritanya Menggenapi Ya Perjanjian barunya Orang Yahudi Yang Kristen katakan Sebagai perjanjian lama Gitu loh Pak Jadi akarnya dulu Kita harus tahu ini Apakah Hukum-hukum Yang datang kepada Bani Israel Itu adalah hukum Untuk seluruh umat manusia Sehingga Ada Oknum Yang harus datang Membatalkan hukum itu Untuk seluruh umat manusia Kalau tidak Ya maka Sia-sia Pengajaran Daripada Perjanjian baru itu Karena tidak nyambung Berbeda dengan Al-Quran Kuliah Ayuhannasu Ini Rasulullah Ilaikum Jami'ah Wahai seluruh umat manusia Aku ini adalah Utusan Allah Untuk kalian Semuanya Itu baru betul Nah sekarang Mana pengakuan Nabi Musa Aku untuk seluruh umat manusia Semuanya Mana pengakuan Yesus aku Untuk diutus kepada Seluruh umat manusia Semuanya Kan tidak ada Jadi Ya Percuma kita Membahas tentang Konsep ketuhanan Tentang konsep Ini dan itu Kalau ternyata Kekristianan ini Tidak punya Legalitas Dari mana Kristen ini Sementara Taurat hanya untuk Bani Israel Tauratnya dulu Bang Yang dicari dulu Letaknya Dimana itu Bahwa Taurat itu Untuk Kristen itu Dimana tertulis Silahkan Ya silahkan Oke Pak Suma Langsung Langsung Ditanggapi Oke Ya Berbicara Berbicara Mengenai Taurat Kita Tadi Anda Mengatakan Bang Suma Menyebut Agama Kristen Ya Taurat untuk Agama Kristen Ya kan Saya sampaikan dulu Ya Yesus datang Ke dunia Tidak membawa Agama Tidak membawa Agama Kristen Dan tidak mengakui Pernah dengar Kata Kristen Kristen itu Muncul ya Pada saat Yesus sudah pergi Ya Sudah ke surga Nah pengikut-pengikutnya Itulah yang dikatakan Orang Kristen Sampai sekarang Jadi Seperti Apa Ya itu Kita ini sebagai Pengikut Yesus Jadi Yesus datang Tidak membawa Agama Dia membuat Pengajaran Ya Jadi itu Saya sampaikan dulu Tidak ada itu Berbicara dengan Kristen Karena kalau Berbicara Agama Ya kan Karena Yesus Tidak datang Membawa agama Agama itu Tidak menyelamatkan Loh Saya kasih tau Agama tidak Menyelamatkan Kenapa saya katakan Agama tidak Menyelamatkan Karena agama itu Adalah Hanyalah sebuah Aturan yang Ditetapkan oleh Manusia Aturan-aturan Yang mengenai Sang ilahi Ya Jadi Itu tidak Dikatakan juga Karena banyak orang Beragama Tapi Akhirnya Akhirnya apa Orang beragama Berperang Malahan Sesama agama Jadi kalau di Kristen Agama itu Tidak menyelamatkan Yang menyelamatkan itu Saya buka di Alkitab ya Ada di ayat Di Alkitab Dijelaskan Bahwa Keselamatan Ini di kisah Parasul 4 ayat 12 Keselamatan Tidak ada Di dalam Siapapun juga Selain Di dalam dia Sebab Di bawah kolong langit Tidak ada Nama lain Yang diberikan Kepada manusia Yang olehnya Kita dapat Diselamatkan Jadi jelas Tidak ada Di bawah kolong langit Selain Nama Yang diberikan Kepada manusia Yaitu Yesus itu sendiri Jadi Yesus itu adalah Keselamatan Jadi bukan agama Saya perjelas Karena agama Itu kan cuma aturan Justru agama Orang bisa berperang Antar agama loh Orang penuh-penuhan Karena agama Dan agama Dijadikan juga Sebagai alat politik Itu agama Jadi Orang berperang Membawa agama Ya kan Itu di timur tengah Coba lihat Ya kan Antar sesama malahan Sesama satu agama Saja berperang loh Itu satu agama loh Nah yang terakhir ini Ukraina dengan Apa Rusia Itu kan katolik itu Ya kan Putin itu katolik Katolik ortodoks Ya kan Itu sesamanya juga Ukraina itu Katolik Jadi Itulah Agama itu Jangan kita Mendewakan bahwa Agama itu ini Sesuatu Apa Sesuatu yang Menyelamatkan Begitu Ya kan Jadi itu Akhirnya banyak orang Yang jadi ateis Ya Karena seperti itu Dipikir Wah Kita sama-samanya Kita beragama Tapi kita berperan Ya kan Akhirnya mereka jadi ateis loh Banyak Banyak Di Eropa juga Begitu Banyak yang jadi ateis Malahan di Arab juga Banyak yang sudah jadi ateis Karena dipikir Wah Kita ini satu masyap Ya kan Percaya ke Tuhanan Percaya ke Nabi Tapi kenapa Seperti itu Hanya Kepentingan Disitu ya Agama dijadikan Kepentingan Itu yang berbahaya Seperti kita Di Indonesia Ya kan Agama kadang Dijadikan alat politik Itulah berbahaya Disitu Agama dijadikan politik Negara ini Bisa bubar loh Contohnya Lihat Di Timur Tengah Seperti itu Di Eropa yang baru sekarang Eropa Timur Rusia Dihangan Ukraina Kan seperti itu Oke silahkan Gantian Iya Silahkan Inilah Langsung nanti Dengan pertanyaan Oke Jangan oleh karena Yesus tidak mengajarkan Kristen Anda Antas mengatakan Agama tidak menyelamatkan Jangan Jangan oleh karena Yesus tidak mengajarkan Kristen Anda kemudian mengatakan Agama tidak menyelamatkan Faktanya Anda Kristen Berarti agama Kristen Tidak menyelamatkan Sedangkan Yesus mengatakan Jika hidup Keberagamaanmu Tidak lebih baik Dari ahli Taurat Maka Engkau tidak akan Masuk ke dalam Peraturan Ini Yang Masukkan Kerajaan Surga Tidak hidup Keberagamaan Jangan 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 karena Yesus tidak mengajarkan Agama Anda Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan Agama Yesus mengajarkan Agama Apa agama itu Jalan Apakah Yesus tidak mengajarkan Jalan Yesus mengajarkan Jalan Agama itu Jalan Agama itu Cara Agama itu Tata cara Agama itu Rambu-rambu Agama itu Konsep Agama itu Pengajaran Supaya manusia itu Damai Sejahtera Itu agama Apakah Yesus tidak mengajarkan Damai Sejahtera Yesus mengajarkan Damai Sejahtera Berarti Yesus mengajarkan Agama Itu yang disebut Salom Gitu loh Ya Lalu kemudian Kalau saudara mengatakan Agama tidak Menyelamatkan Lalu Siapa yang menyelamatkan Tuhan Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan Dengan cara Tuhan mengajarkan Ajaran Berarti Tuhan Memberikan agama Jangan karena Anda Tidak menemukan Yesus mengajarkan Kristen Anda putus asa Jadi gini Kita fokus Kepada tema Apakah Al-Quran Yang diperuntukkan Untuk seluruh Umat manusia Atau Katawrat Di dalam Al-Quran Jelas sekali Sabah Al-Quran Surah Sabah Ayat 28 Al-Ambia Ayat Yunus 57 Al-Araf 158 Kemudian Ali Imran 138 Al-Takur Ayat 27 Kemudian Al-Quran Sat Ayat 87 Al-Qalam Ayat 52 Yusuf Ayat 104 Dan masih ada ratusan Ayat lain Dalam Al-Quran Yang menerangkan Bahwa Al-Quran Itu diwahyukan Diperuntukkan Untuk seluruh Umat manusia Nah Sedangkan Di dalam kitabnya Orang Yahudi Taurat Itu hanya Untuk Bani Israel Malekiah 4 Umar 4 Terus Masmur 104 104 147 Sorry Kemudian Ulangan 6 Ulangan 4 Ulangan 11 Apalagi Ulangan 33 Nah sekarang Kalau Kristen Menjual Keselamatan Wah Keselamatan Melalui salib Melalui darahnya Melalui ini Mana Garis Mata rantainya Dari Pengajaran Taurat Kepada Pengajaran Kristen Mana Ini yang kita cari Kalau Taurat Hanya untuk Bani Israel Kristen Mau cari Celah dari mana Kristen Memang ada Nabi yang datang Dengan menggunakan Bahasa Yunani Memang ada Nabi kepada Romawi dan Yunani Yang diutuskan Gak ada Berarti Satu-satunya Jalan untuk Menyelamatkan Kristen Kristen harus Menemukan jalan Untuk menuju Kepada Taurat Bahwa Taurat itu Diperuntukkan Untuk Romawi dan Yunani Karena Kristen Mula-mula itu Romawi Yunani Ada gak Ajaran Tauratnya Nabi Musa Untuk Romawi Yunani Kalau tidak ada Sudah selesai Diskusi gak usah Diperpanjang Artinya Kristen Ini adalah agama Yang didirikan Oleh Romawi Dan Yunani Dengan mengambil Kitabnya orang Yahudi Sebagai penggenapan Tapi kitabnya orang Yahudi Tidak pernah membahas Kekristenan Bahkan seorang Kristen Pun Dengan Dalam tangan Mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen Ya sudah selesai Sudah selesai Di situ Artinya Ya Kalau abang ini Tidak bisa menunjukkan Bahwa Taurat itu Untuk seluruh Manusia Jangan seluruh Umat manusia Terlalu ribet Untuk Romawi Dan Yunani Kalau itu tidak ada Sudah selesai Ya Cari Tema yang lain Nah ini teman-teman Saya sudah di kaki gunung Silahkan diambil Alih sebentar Insya Allah setelah Sampai di puncak Saya akan kembali Mengendarakannya Tuh jaringan saya Sudah mulai batuk-batuk Silahkan Silahkan Siap Sabah 28 Sampai saja dikasih Satu data itu Al-Quran Surah Sabah 28 Sabah 28 Masih dicatat Ya ya Oke sebentar Oke sebentar bang Suma Saya jawab dulu bang Suma Iya iya Tetap didengar Sebentar bang Ken Richard Ibu Rahmah Monitor host Ya Tadi Tadi ada bang Handi Tadi dicek tidak Iya ini di bawah Ini siapa yang bisa Gantian Bang Handi Bang Wan Izin bang Wan Monitor Bang Wan ganteng Beliau tadi udah izin kok Beli aja gak apa-apa Oke siap-siap Kalau ada Bisa kebanyakan yang lain Gak apa-apa Iya siap-siap Gak apa-apa ya Bang Gak apa-apa ya Iya Mohon maaf ya Bang Iya Bang Wan Saya pangku aja ya Saya pangku Iya Udah Silahkan Oke saya jawab dulu ya Bang Suma ya Oke silahkan Pak Iya tadi Bang Suma Menyinggung Tentang Ahli Taurat ya Kalau Keagamaanmu Tidak seperti Orang Ahli-ahli Taurat Itu ada memang Ayatnya itu ada Tapi maksudnya disini Yesus berkata itu Menyinggung Orang-orang Ahli Taurat Atau orang-orang Farisi Pada saat itu Karena orang-orang Ahli Taurat Orang-orang Farisi Ya Orang yang Imam-imam Yang mengajarkan Hukum Taurat Ya Hukum Tuhan Tapi mereka Tidak melakukan Mereka itu Kelihatan alim Tapi munafik Itu yang dimaksud Yesus Jadi Yesus tidak mengajarkan Agama Ya Kita aja ini Orang yang menyebut Dibilang orang Kristen Jadi itu Jelas Yesus Menyinggung Orang-orang Farisi Orang-orang Ahli Taurat Karena mereka Begitu Mereka mengajarkan Agama Tapi mereka Tidak melakukan Mereka itu orang Alim kelihatan Tapi munafik Itu jauh lebih Berbahaya Daripada orang yang Tidak mengenal Tuhan Orang mengenal Tuhan Tapi Tidak melaksanakan Begitu Terus bicara keselamatan Jelas Tadi saya katakan Disitu di kisah Rasul 4 ayat 12 Ya Keselamatan Tidak ada Di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Yesus Sebab di kolong langit Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita Bisa diselamatkan Ini jelas sekali Bahwa di dalamnya Yesus Itu adalah keselamatan Bukan agama Karena agama Itu cuma aturan-aturan Yang dibuat oleh kita Manusia Ya memang Jalan untuk Supaya kita Mendekatkan Diri ke Allah Ya Ke pencipta Tapi itu tidak Menjamin keselamatan Ya kan Di sini ada lagi Dikatakan Domba-dombaku Mendengarkan suaraku Yesus mengatakan Domba-dombaku Mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan Hidup yang kekal Surga Kepada mereka Dan mereka Tidak pasti akan binasa Sampai selama-lamanya Si orang pun Tidak akan merebut Mereka Dari tanganku Yohanes 10 W. 27-28 Jadi jelas Keselamatan itu Hanya di dalam Yesus Tidak ada Di kolong langit ini Agama tidak Menjamin keselamatan Malahan agama itu Ya itulah Banyak orang jadi ateis Karena agama Perang antara agama Sesama satu Iman saja juga Kadang Apa Karena kepentingan Politik Ya kan Mereka berperang Jadi itulah Saya katakan Kalau berbicara Hukum Taurat Ya memang jelas Pada saat itu Untuk Kaum Nabi Musa Ya kan Kristen belum Belum ada Yesus belum ada Itu Ribuan tahun Setelah itu Itu Mengisahkan tentang Perjalanan umat Israel Menuju ke tanah perjanjian Mereka Menggerutu Mengeluh di perjalanan Malahan Mereka Memberikan Suatu Apa Patung Patung Apa Sapi emas Itu Membuat murka Tuhan Mereka tidak percaya Makanya Tuhan Menurunkan itu Hukum Taurat Kepada mereka Karena Kerasnya Ya kan Mereka Melakukan Sesuatu Murk Sesuatu yang Melanggar Hukum Allah Tuhan menurunkan Hukum Taurat Kepada Nabi Musa Seperti itu Jadi Kristen Ya tidak Belum ada Yesus juga Masih seribu tahun Lagi Ribuan tahun lagi Baru muncul Setelah itu Baru Kristen juga Jadi itulah Jadi bicara Hukum Taurat Sebentar Bicara Hukum Taurat Itu hanyalah Sejarah Sejarah Peradaban Nabi Nabi Musa Pada saat itu Makanya dimasukkan Di perjanjian lama Ada disitu Kejadian seperti itu Itu sejarah Tapi yang kita imani Sekarang Itu Hukum kasih Yang sekarang Yang Yesus bawa Itu yang kita jalankan sekarang Oke Silahkan Oke Sudah silahkan Bang Andi Langsung ditanggapi Kalau Boleh Boleh langsung Ya Oh Boleh sekali Silahkan dokter Karena ini Yang udah lama Saya ingin ungkapkan ini Karena terhubung Terhubung ini topik Ya mohon maaf Kalau teman-teman Kristen ini Mungkin bisa Berpisah sedikit lah Daripada Apa itu Taurat Kita udah ketahui bersama Apa itu Taurat Taurat itu adalah Kepunyaan Israel Apa isinya Taurat itu Disana itu ada Nefi'im Ada ketubim Apa itu Nefi'im itu bagian Kedua dari Kitab Suci Yahudi Yang berisi tulisan Para nabi Itu punya Yahudi Kedua adalah Apa itu Nefi'im tadi Apa itu ketubim Kitab Suci Yahudi Yang berisi kitab Seperti puitis Kitab Terkanonik Yang Tidak termasuk Dalam Taurat Jadi ada dua Isinya Taurat Di samping ada Hukum-hukum Kelima itu Terus kemudian Yesus dimana Waktu dia ada Di muka bumi ini Ada di bagian ini Yang dilaksanakan Yesus ada Di bagian ini Menyambung Ajarannya Nabi Musa Yesus ada disini Gitu ya Diberi Kebebasan Terukur Oleh Tuhan Yang mengutus Itu Untuk melanjutkan Perjuangan Nabi Musa Atau Yesus Amasya itu Menyambungi Melaksanakan Ini Yesus Amasya Patu Dan taat Disini Kecuali memang Ada diskresi Khusus Kepada Beliau itu Dalam rangka Memetik Gandung Di Sahabat itu Itu Disok Itu diskresi Oleh para Nabi Tentu disetujui Oleh yang Maha Kuasa Yang mengutus dia Sekarang kita Ke Kristen Dimana Kristen Berada sekarang Ini Pak Richard Dan kawan-kawan Kakak ada urusannya Yang saya terangkan Tadi itu Kakak ada urusan Karena memang Ini diperuntukkan Kepada Bani Israel Kita ini Bukan Bani Israel Kita gak ada urusan Disana Nah Kristen Ada dimana Kristen yang Berbahasa Yunani Itu yang isinya Yohanes Markus Matthius Lukas Dan surat-surat Paulus Disanalah Kristen Berada Bagaimana Supaya laku Ini dia Masalahnya Roma Yang pernah Menjajah disana Bagaimana Supaya laku Ini Diambillah Toko Yesua Amasya Ini Menjadikan Namanya Dirubah Menjadi Yesus Kristus Mulai Dari mana Mulai Perjalanan Barnabas Bersama Paulus Ke Antiochia Diselatan Turki Disanalah Pertama Kali Murid-murid Menurut Mereka Disebut Kristen Kemudian Berpindah Ke Roma Dikonsilikan Berkembang Berkembar Kemudian Masuk Ke Indonesia Dibawa Oleh Belanda Bersama Misionarisnya Itu tadi Jadi Bible Yang pertama Kali Itu Berbahasa Portugis Belanda Yang jelas Berbahasa Asing Bukan Berbahasa Yesus Itu ya Pak Jadi Hukum Torat Itu Berlaku Kepada Bani Israel Terus Kemudian Tedeng Aling-aling Paulus Berkata Yesus Mati Hukum Torat Tidak Berlaku Anehnya Lagi Adalah Ini Hukum Torat Berlaku Di Negara Orang Mematikan Anak Orang Kemudian Membatalkan Hukum Torat Yang Tidak Berlaku Buat Dia akan Aneh Ini Paling Aneh Di seluruh Dunia Kalau Mau Paham Terstruktur Ini Teman Teman Jadi Saudara Saudara Kristen Tidak Ada Hak Kita Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Atau Di seluruh Dunia Memakai Torat Itu Sebagai Landasan Untuk Iman Kita Itu Bukan Buat Kita Untuk Bani Israel Persoalannya Adalah Siapa Kira-kira Yang Banyak Identiknya Apakah Di Kristen Enggak Kenapa Di Al-Quran Banyak Persamaannya Karena Semua Para Nabi Itu Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajarannya Berkesenambungan Yaitu Tauhid Kami Umat Islam Adalah Patokannya Dasarnya Ada Al-Quran Dan Hadis Bukan Taurat Tapi Diperingatkan Kembali Diberitahukan Kembali Kepada Nabi Kita Pernah Ada Nabi Namanya Nabi Isa Nabi Musa Dan Seterusnya Supaya Kita Mengimani Itu Mengimani Bukan Berarti Dia Taurat Sebagai Landasan Beragama Kita Bukan Anehnya Persoalannya Adalah Kristen Bukan Punya Dia Dicolong Kemudian Dibatalkan Dipilih Pilih Yang Kira-kira Cocok Dipakai NNL Keeper Parichard Sorry Aja Gitu Jadi Mulai Sekarang Parichard Kalau Memang Anda Konsisten Menjadi Kristen Jadi Kristen Berunani Saja Karena Ini Bersumber Dari Roma Konsili Di Sana Pak Tapi 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 Kalau Ingin Masih Mangkit Torat Silahkan Tinggalkan Kristen Bergabung Sama Yudaisme Itu Kira-kira Hanya Dua Pilihan Pak Supaya Tidak Abu-Abu Selama Ini Buat Teman-teman Juga Yang Lain Kalau Diskusi Sama Mereka Kita Harus Tahu Mereka Disering Abu-Abu Gitu Itu Dari Saya Sementara Nanti Saya Sampai Makasih Bang Langsung Dihajar Langsung Lanjut 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 Emang Gak Dengar Aku Ngomong Waktu Pertama Bang Baru Naik Sih Aku Dibilang Yesus Dateng Tidak Membawa Agama 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 Itu kan Aturan-aturan Yang Dibuat Kita Ini Manusia Bang Suma Tadi Singgung Salah Kalau Yesus Itu Tidak Beragama Karena Ada Ayatnya Keberagama Anmu Seperti Orang Yahudi Ahli Taurat Itu Dia Mengkritik Orang Yang Beragama Pada Taurat Orang Tau Hukum Taurat Tapi Mereka Tidak Melaksanakan Yaitu Menafik Kelihatan Alim Itu Tapi Yesus Jelas Mengatakan Keselamatan Tidak Ada Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Manusia Selain Kepada Yesus Itu Ada Ayatnya Saya Sudah Katakan Tadi Bang Andi Gak Dengar Si Mungkin Kalau Berbicara Hukum Taurat Hukum Taurat Memang Jelas Saya Sampaikan Tadi Itu Untuk Umat Nabi Musa Pada Saat Itu Di Perjanjian Lama Iya Kan Kenapa Itu Ada Juga Itu Semacam Sejarah Kita Mengetahui Bagaimana Perjalanan Nabi Musa Pada Saat Itu Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Iya Kan Kita Mengimani Yang Yesus Datang Bawa Itu Hukum Kasih Karena Hukum Taurat Pada Zaman Nabi Musa Itu Tidak Ada Yang Bisa Jalankan Tuhan Keras Di Hukum Taurat Tuhan Seperti Mengangkat Pedang Kepada Umat Padahal Tuhan Itu Kasih Tuhan Itu Pengampun Orang Kalau Sudah Buat Kesalahan Dirajam Sampai Mati Mana Mereka Kasih Kesempatan Untuk Untuk Memperbaiki Dirinya Ya Disitulah Yesus Datang Untuk Suatu Pengampunan Ya Makanya Tuhan Pengen Kita Ini Orang Orang Yang Berdosa Bertobat Yesus Datang Untuk Mencari Orang Yang Berdosa Bukan Mencari Orang Yang Baik Yang Mencari Orang Berdosa Supaya Diperbaiki Supaya Kembali Jadi Pengikut Yesus Ya Seperti Itu Yang Saya Katakan Tadi Tidak Ada Urusan Yang Hukum Taurat Banyak Sejarah Masuk Di Alkitab Itu Memang Oke Pak Hukum Taurat Itu Hanya Sejarah Salah Juga Bang Hukum Taurat Itu Isinya Hukum Hukum Ada Hukum Ada Sejarah Tapi Tidak Dibatukan Lagi Itu Ya Gantian Pak Nah Kalau Anda Tidak Melakukan Lagi Artinya Anda Bukan Pengikut Yesus Satu Anda Pengikut Paulus Kenapa Yesua Amasiyah Waktu Dia Mengajar 30 Tahun Sampai Kurang Lebih Tiga Tahun Setengah Kedepan Apa Yang Diajarkan Apa Yang Diajarkan Yang Diajarkan Adalah Taurat Tidak Ada Yang Lain Tauhid Itu Semua Para Nabi Itu Dengarlah Wahai Orang Israel Tuhan Kita Itu Satu Kemudian Syariat Ini Yang Membuat Mengguncang Iman Kristen Jelas Disana Syariat Sangat Ketat Apa Itu Hukum Tuhan Hukum Musa Larangan Larangan Jelas Disana Soal Makanan Bagaimana Bertevila Apa Artinya Tevila Itu Wajib Itu Sholat Wajib Itu Kemudian Bagaimana Dengan Badan Yang Harus Bersih Bagaimana Hukum Hukum Yang Lain Ini Kakak Dilakukan Lagi Kristen Pak Richard Anda Ganti Dengan Hukum Kasih Yesus Tidak Pernah Mengatakan Saya Mati Hukum Torat Hilang Semua Peraturan Dan Ketentuannya Yesus Amasya Tidak Pernah Ngomong Kayak Gitu Yang Ngomong Adalah Paulus Jadi Apa Kristen Ini Membatalkan Ajaran Yesus Sekali 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 Saya Ulang Pak King Dengar Baik Baik Ya Kristen Sekarang Ini Tulisan Tulisan Paulus Itu Membatalkan Ajaran Yang Pernah Diajarkan Oleh Yesua Amasya Apa Itu Hukum Taurat Gitu Membatalkan Sesuatu Yang Memang Peruntukannya Bukan Untuk Dia Ini Juga Ambigu Sekali Perkataan Dengan Matinya Yesus Di Tiang Salib Dia Telah Membatalkan Segala Perintah Ketentuan Hukum Taurat Menciptakan Apa Ya Kehidupan Barulah Dan Seterusnya Gitu Biasa Pak Lu Yang Batalin Hukum Orang Orang Gak Berlaku Buat Lu Kok Ini Hanya Pak Richard Coba Pak Richard Bayangkan Hukum Hukum Burundi Timur Leste Yang Batalin Mas Lucu Kan Lucu Hukum Yahudi Hukum Taurat Yunani Yang Batalin Lucu Ini Harus Diterangin Sama Anak Kecil Di Sekolah Minggu Supaya Mereka Paham Tolonglah Diedukasi Mereka Untung Ada Topik Ini Sebenarnya Sudah Bertahun Tahun Ingin Saya Kemukakan Ini Tapi Saya Nggak Mau Menoloh Karena Ada Pak Richard Mengakui Bahwa Tinggal Sejarah Saja Buat Sebagai Ingat Pengingat Kita Bawa Pernah Ada Nabi Seperti Ini Seperti Ini Tapi Persoalannya Pak Anda Masih Pakai Ten Commandement Anda Masih Pakai Sepuluh Perintah Tuhan Mesti Jangan Dipakai Juga Jangan Dibagi Hukum Taurat Ada Hukum Sipil Ada Hukum Ceremonial Hukum Negara Segala Macem Jangan Dibagi Bagi Hukum Taurat Orang Itu Kan Punya Orang Punya Yahudi Ngapain Ada Ada Yang Bagi Bagi Coba Ada Yang Dibatalin Ada Yang Dipakai Seperti Makan Babi Boleh Boleh Sunat Terserayu Jadi Sekali Lagi Pak Mohon Pak King Buatlah Statement Bahwa Kami Kristen Tidak Ada Urusan Dengan Hukum Taurat Kami Kristen Ikut Paulus Dengan Surat Paulus Selesai Kami Bebas Makan Babi Tidak Urusan Kami Boleh Bebas Sunat Kami Tidak Perlu Menutupi Kepala Untuk Wanita Kami Tidak Perlu Lagi Ke Sinagog Cukup Kita Di Gereja Kami Tidak Perlu Lagi Bersahabat Cukup Weekend Saja Di Hari Minggu Selesai Tapi Persoalannya Adalah Hal Hal Kayak Begini Masuk Ke Indonesia Diterjemahin Ke Bahasa Indonesia Gitu Loh Nyolong Nyolong Lagi Istilah Islam Saya heran Ini Orang LAI Ini Gak Mau Mandiri Gitu Loh Ya Diyunanikan Dulu Kemudian Masuk Di Indonesia Nyolong Nyolong Lagi Istilah Islam Pakai Kata Allah Pakai Kata Rasul Ini Kenapa Sih Gak Mau Mandiri Setiap Kristen Di Berbagai Negara Itu Beda Cara Ibananya Gitu Kalau Pak King Richard Keluar Negeri Bingung Anda Ini Mau Ibadah Seperti Apa Bawa Bible Tidak Laku Lagi Lagi Tidak Laku Di Luar Negeri Saya Mohon Juga Kedepannya Pak King Tolong Beritahu Memang Mahal Biayanya TB 202 2023 Itu Tapi Tolong Sekiranya Terjemahan Jujur Dapat Poin Dapat Terima Kasih Oke Kita Kita Jawab Kita 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 Jadi Gini Bang Tadi Kan Udah Bilang Sebentar Pak Sebentar King Richard Monitor Editor Host Ya Kenapa Bang Zuma Masih Tembak Di bawah Ditarik Aja Biar Saya Jaringannya Itu Silahkan Lanjut Diperhatikan Oke Lanjut Lanjut Pak Richard Tektokan Aja Terima kasih Jadi Gini Bang Tidak Terguncang Saya Kan Bang Anding Nggak Menyimak Dong Apa Yang Saya Katakan Tadi Itu Hukum Tarot Tidak Ada Urusan Kita Dengan Orang Kristen Sekarang Kalau Begitu Salaman Urusan Itu Pada Bercerita Sejarah Perjalanan Nabi Musa Dengan Umatnya Jadi Tidak Ada Urusan Itu Hukum Tau Itu Pun Juga Oke Meniklaim Orang Yahudi Tapi Memang Ada Di Alkitab Itu Sejarah Supaya Kita Mengetahui Kisah Nabi Pada Saat Sebelum Sebelum Ini Sama Dengan Muslim Juga Kan Mengimali Nabi Nabi Sebelumnya Jadi Selama Seperti Itu Jadi Tidak Ada Urusan Yang Hukum Taurat Sekarang Yang Penting Sekarang Hukum Kasih Itu Yang Pertama Yang Terutama Itu Tuhan Mengatakan Kasih Tuhan Alamu Kasih Sesamamu Jadi Nggak Ada Usah Lagi Hukum Taurat Kita Tuhan Yesus Sudah Menggedapi Hukum Taurat Begitu Kalau Mbak Andi Mengatakan Memakai Kata Allah Rasul Ya Saya Kasih Tahu Ya Mbak Andi Kata Allah Itu Sebelum Nabi Muhammad Sebenarnya Malahan Sebelum Yahudi Kata Allah Itu Sudah Ada Kalau Bicara Sejarah Coba Mbak Andi Lihat Sejarah Di Google Sejarah Kata Allah Itu Itu Allah Itu Istilahnya Sesembahan Ia Arti Apa Seperti Di atas Seperti Dewa Begitu Dan Itu Dipakai Orang Orang Yang Belum Percaya Tuhan Kata Allah Itu Ya Tapi Kalau Dimuslim Kan Allah Itu Kan Nama Nama Tuhan Memakai Nama Tapi Tidak Kalau Bicara Sejarah Itu Jauh Sebelum Islam Ada Kata Allah Sudah Ada Malahan Kristen Dan Yahudi Kata Allah Sudah Ada Loh Oke Begitu Tiktok Ya Jadi Anda Bisa Mengklaim Ya Bisa Bisa Sebentar Bandi Anda Tadi 10 Menit 15 Menit Tadi Saya Mari Bukan 10 Menit Yang Selain Selain 0 Itu Bahasa Seraikan Rasul Itu Bahasa Seraikan Baik Jadi Bukan Mengambil Mencontek Contek Lai Tiktok Langsung Sangga Langsung Sangga Baik di original text Bible itu tidak ada kata Rasul di original text Bible itu tidak ada kata Allah hanya di Alquran yang ada ya ya itu masalah serapan dulu kalau mau menerjemah itu jangan ambil serapan kalau mau menerjemah itu ambil di original text Bible jujur menerjemah ke mana aranya Teos itu kemana kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya Tuhan bukan Allah jujur dong jangan jangan bohongin orang gitu loh itu benar ya itu bener Kenapa masih pakai itu terjemahan bukan seterjemahnya Amsiung Pak terjemahan Amsiung itu wilayah itu Amsiung mbak Teos itu diterjemahkan saat orangnya gantian mbak ya silahkan Pak ya kata Allah itu kalau di eh Teos itu kalau diterjemahkan kebahasa Indonesia Pak itu menjadi Tuhan kelebahasa Inggris menjadi God apostolos kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia menjadi utusan Amsiung Pak ini LAI ini gitu loh kenapa karena mayoritas di Indonesia Islam supaya bisa dipakai misionaris jadi sudah sekian berapa tepuluh tahun ini LAI berbohong Pak sudah banyak Kristen yang sadar kok yang kami sadarkan gitu loh bahwa ini tidak usah dipakai itu satu kita balik ke topik sekarang saya pengen nanya Pak King kalau Anda sudah menyadari Anda Anda tidak pakai hukum Taurat lagi karena Anda sudah tersadarkan ini hanya untuk Bani Israel gitu landasan Anda sebagai orang Kristen Anda pakai kitab apa silahkan bisa dijawab langsung di tiktok Pak gimana-gimana yang terakhir langsung Pak Richard langsung ya yang terakhir langsung kalau Anda sebagai orang Kristen Anda sudah paham dan sudah sadar bahwa Taurat itu untuk Bani Israel artinya perjanjian lama dicoret untuk Anda sekarang saya mau nanya kepada Anda landasan Anda sebagai orang Kristen itu apa fondasinya silahkan iya Bang Andi Bang Andi kalau saya ngomong kadang enggak disimak ya tadi kan aku dia bilang hukum Taurat itu enggak ada urusan dengan orang Kristen sekarang itu ada di Alkitab perjanjian lama itu kan cuma sebacam sejarah kejadian nabi-nabi sebelumnya kita sama seperti muslim mengimali nabi-nabi sebelumnya ya kan justru Kristen jauh lebih ada sebelum muslim jadi kalau Anda mengatakan kasih keluarwa apa ininya dasarnya hanya itu memang kita harus mengetahui sejarah Nabi termasuk Nabi Daud ya kan Nabi Yulus bukan itu pertanyaan saya Pak King bukan itu pertanyaan saya saya ulang ya kalau hukum Taurat itu Anda sudah tidak pakai gitu ya Pak ya sekarang Anda beragama Kristen ini Anda pakai buku apa silakan ya itulah tadi kan aku udah bilang itu enggak bisa juga kalau dibilang tidak ada dihilangkan ya sudah tapi kita harus tahu sejarahnya kita sama dengan Indonesia kenapa sih Anda tahu sejarah yang kalian yang kamu pakai Pak sejarah Indonesia saya kasih tahu ya itu bicara lain kerajaan-kerajaan dulu ya kerajaan demak kerajaan majapahit itu tetap ada karena karena menghilangkan secara itu secara agama sejarah kalau keluar kata-kata bisa mencari-cari tahan baju-baju mengatakan sudah berarti sudah bahaya nih iya tiktokan bapak tiktokan tapi terlalu melebar narasinya Pak berjawabannya utama sejarah tidak bisa dihilangkan ya kan kita ini berdiri suatu negara atau agama agama dululah tidak bisa dihilangkan sejarah nabi-nabi kita harus mengetahui kita mengandung teladan dari mereka iya kan keselahan keselahannya mereka lakukan itu pelajaran buat kita cuma begitu saudara jadi sebentar-sebentar saya tiktokan dengan Pak Andi nih jadi seperti itu kalau menyangkut bahasa itulah nggak bisa lah itu bahasa itu bahasa serapan ya kan bahasa saya kasih tahu ya bahasa pada zaman Ibrani zaman Nabi Musa dengan pada zaman Yesus itu mengalami perkembangan jauh besar itu ribuan tahun dan bahasa Ibrani sekarang juga itu mengalami perubahan ya kan LAI terjemahan tahun 74 dengan 2023 yang sekarang yang bulan 2 kemarin ada TB2 itu mengikuti mengikuti apa perkembangan bahasa menggara bahasa tidak bisa diterjemahkan ya karena dia punya perdaban masing-masing ya kata-kata itu sulit tidak bisa diperkenalkan kata-perkata harus sesuai dengan kalimatnya konteksnya begitu saudara jadi itu maksud saya oke silahkan oke baik LAI sebelum berdiri itu Pak ya waktu itu masih berbahasa Belanda dulu minta tolong kepada ulama kami untuk diterjemahkan kenapa sekarang di Jawa modern ini enggak mau minta tolong lagi Hai kenapa gitu loh kenapa katanya mandiri itu mandiri kok masih dipakai gitu loh minta tolonglah sama kami kami sering kirim undangan ya kami sering ingin bersuhaan silaturahmi kepada LAI prop kami prop Ali mau mulai rezeki mau semua aktivis-aktivis Islam yang ngerti bahasa itu mau diskusi kok mau ditanyain mau minta bahwa diberi bantuan mau dulu minta bantuan enggak mau sekarang udah zaman canggih enggak mau gitu loh yang aneh siapa gitu loh ya ada tujuannya Pak misionaris ini akan diberhentikan oleh LAI kalau sudah mencapai 50% plus satu tapi ini enggak mungkin enggak mungkin terjadi itu satu ya begini Pak kembali ke topik ya kalau perjanjian lama kalau kitab Musa kalau hukum Torat itu Anda sudah batalkan disana adalah sejarah Nabi tadi ada saya sebutkan tadi ada Nefi'im ada Ketufim itu secara nabi tulisan suci para nabi itu sudah anda batalkan berdasarkan yang anda paling junjung tinggi adalah Paulus sebagaimana tertulis di Pesos 2015 dengan matinya Yesus di tiang salib ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Torat itu dibatalkan Mbak jadi enggak usah lagi ya tapi kalau anda sebagai anggap sebagai ilmu pengetahuan is oke tapi ilmu pengetahuan itu jangan diambil sebagai landasan akidat beragama anda enggak bagus pakai kitab suci dong makanya saya tanya kepada anda tadi ini tiktok kalau PL sudah anda enggak pakai termasuk sejarah para nabi di sana Anda sekarang ini pakai apa silahkan dijawab Monggo huwi spontan ya Bang Andi saya masih ulang-ulang sih kalau berbicara sejarah tidak bisa dihilangkan ya tadi kan saya bilang sejarah Indonesia saja itu melalui perjalanan yang panjang dari kerajaan-kerajaan itu mana kita bisa hilangkan ke sejarah ya kan kita belajar dari sejarah loh kasih tahu negara ini berdiri karena dari sejarah ya jadi enggak bisa lah termasuk sejarah agama sejarah nabi-nabi itu karena kita ini kita nggak bisa kita mengimani apa mencari apa teladan-teladan nabi pada saat itu dan pun apa-apa yang mereka lakukan itu jelas tertulis di situ ya kan ternama Nabi Nuh ya kan Nabi apa Nabi Lut Nabi Daud semua itu itu sejarah semua sejarah agama itu ya kan jadi enggak bisa kalau anda bilang mau ini kan mau hilangkan itu sejarah nggak ada itu apalagi sejarah agama negara saja nggak bisa ya kan terus berbicara masa-bahasa ya kan itu bahasa-bahasa serapan bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia kata Allah itu sudah bahasa Indonesia itu itu bahasa serapan pada zaman itu nggak bisa kembalikan lagi ke bahasa Arab itu tidak ternyata Allah itu bukan bahasa Arab jauh itu bahasa Allah itu kalau itu belum ada itu melenceng-melenceng-melenceng bukan melenceng iya kan jadi bayar kan tadi itu adalah bakjumah meninjam mengambil dari ya Arab itu bahasa Arab itu bukan sebelum ke Bang Jumat begitu saya tanggapi dikit ya sekali lagi Pak begini Pak udahlah sampai nenekmu bahwa ini ke pengadilan juga anak Allah kalau mengenai penggunaan karena original teks Bible anda itu enggak ada kata itu gitu ya Oke jadi santai kemanapun anak Allah nanti sekarang itu kan cuman bahasa dulu tidak ada bisa mengklaim itu bahasa makanya saya bilang ngelai ya dengeri gantian Pak gantian Pak makanya Eli ini dalam menerjemah itu tidak mandiri ya tidak tidak punya jati diri dan tidak tahu diri gitu menerjemah terserah bagi yang mengomong apa ini makanya ini saya itu saya itu mau Eli melaporkan saya spesial buka-bukaan gitu lho supaya habis ini 2023 ini saya rela rela tidak tidur satu kali 24 jam demi menghilangkan nama Allah diadalam Bible anda yang anda salah gunakan itu itu lho kalau anda boleh pinjam boleh pinjam tapi anda jangan salah gunakan itu itu masalahnya kembali ke topik ya Pak ibi ya bahasa sebelahnya sebenarnya segera rumah tadi itu bahasa milik semua umat iya ada pinjam-minjam Bang Nandi ingat ya bahasa enggak ada iya iya terserah Oke sekarang sekarang begini ya seandainya saya menciptakan bahasa baru dulu gitu ya kotoran itu saya sebut sebagai Yesus anda terima atau tidak kalau anda bilang bahasa milik semua orang kotoran itu saya sebut Yesus anda terima atau tidak eh itu itu pendapat Anda pendapatkan bagian saya nggak seandainya saya buat bahasa baru kalau anda bilang bahwa bahasa milik semua lalu saya ciptakan bahasa baru bahwa saya sebut itu kotoran itu adalah Yesus anda tidak terima begitu juga ketika anda memakai kata Allah walaupun itu bahasa rapai secara umum tidak diterima dong apa diakui secara umum bahwa kotoran itu Yesus ya bisa saja bisa bisa saja maka ini persoalan bahasa bukan terima tidak terima ini persoalan bahasa wah itu bahasa anda sendiri kena makanya anda jangan bawa logika yang untuk urusan anda nevlos bukan anda bawa logika jangan bawa logika kosong tapi yang bicara umum pernyataan kosongan anda bilang Allah itu bahasa yang boleh dimiliki oleh setiap orang konyol anda konyol sekali anda pemiling tunggal itu adalah bahasa biar umum jadi anda jangan bermimpi itu pendapat anda sendiri Oh jelas dong cerah kalau anda mengatakan Yesus itu kotoran itu bahasa stop 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 ada masalah parijat jadinya dengerin saya parijat silakan kata Allah itu itu bukan bahasa umum Pak sebenarnya ini bahasa usus kepada orang yang beriman yaitu imat Islam ya jadi ada dua disini dengerin baik-baik ini bahasa sederhana supaya anda ngerti kat Allah itu adalah bahasa khusus diumumkan kepada semua orang yang beriman tapi orang Kristen tidak berlaku jadi tidak tidak umum Pak kalau kata Allah ini tapi dia berlaku umum bagi orang Islam bagi orang yang beriman paham ya tinggalkan ini anda pasti kalah ngotot muter-muter kembali ke topik Pak Taurat itu isinya adalah tadi juga bilang Taurat ya disana Taurat itu ada kejadian ulangan bilangan dan seterusnya imamat dan seterusnya terdiri dari Nefi'im ketubim bahasa suci kisah para Nabi ini anda udah batalkan kalau sudah batal artinya landasan fondasi iman anda tidak pakai ini lagi tidak pakai lagi perjadian lama itu nah saya bertanya kok enggak dijawab-jawab sih kalau PL atau kitab utama orang Yudaisme ini yang terdiri dari tona isinya Taurat Nefi'im ketubim itu Anda sudah tidak pakai oke sekarang ini Kristen pakai buku apa dijawab dong dan siapa tokonya Hai silahkan Pak King sederhana lo ya awas kalau enggak jawab Oke saya jawab saya bilang ya sebelum anda mengatakan kata Allah Kristen Arab sudah memakai kata Allah masih ditanggap itu itu sebenarnya ya sebentar mandi ya Kristen Arab sebelum Nabi Muhammad ada Kristen Arab sudah memakai kata Allah dulu Pak ialah Kristen Arab itu bukan Allah nanti saya ajar nanti saya terus itu dari kata ala ilah dasarnya ilah tapi itu merujuk ke Allah jadi baru Nabi Muhammad juga memakai kata Allah seder itu jadi jauh banget logika kamu tumpul-tumpul banget Anda yang tumpul-tumpul Anda yang tumpul-tumpul Anda salah saya jelaskan lagi menjelaskan Yesus Anda mengatakan kotoran Oke menurut Anda yang putih terserah Anda suka-suka Anda geng-geng Anda pakai Kristen Arab dengaran baik-baik Anda Anda ini bukan Kristen Arab Kristen di Indonesia ya 1500 derajat perbedaannya apa dengan Kristen Arab apa yang dipakai Kristen Arab itu apa dipakai Alkitabul Mbukodas apa itu disusun pada tahun 867 Masehi setelah Al-Quran ada apa isinya itu berbahasa Arab apa itu Allah di sana ismu nama yang disembah nama yang disembah begitu juga Al-Munjid nama Allah nama yang disembah ya jadi sembahan itu namanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Kristen Arab nah setelah sampai di Indonesia Allah itu bukan nama lu ganti menjadi apa bukan lagi proper name tapi generic name jabatan jadi Allah di Indonesia itu seder aja dengan Tuhan makanya lu balik tiada Allah selain Tuhan Yesus ini gabrul beda dengan Kristen Arab lu Arab Arab araban tapi lu nggak ngerti lu nggak paham lu kalau ke Arab diketawain bro lu diusir Kristen Arab kalau lu ke Arab kalau ilmu kayak gini serius diusir suruh pulang serius ini Bang Andi anda kan tadi mengklaim kata Allah Allah itu makanya saya jelaskan kata Allah itu sebelum Muhammad sudah ada Kristen Arab memakai kata Allah itu oke sejauh sebelum Kristen Arab juga sebelum Yahudi sudah ada juga ternyata kata-kata sejarah itu Allah itu apa Kristen Arab itu Allah itu nama atau jabatan Kristen Arab itu jabatan bukan jangan-jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak bercita-cita kamu King Richard sekarang begini tunjukkan satu saja tunjukkan satu saja manuskrip itu yang sebelum ada Islam bahwa Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai sesembahan mana mana tunjukkan satu manuskrip aja satu aja sejarahnya sejarah 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 jangan-jangan bermimpi kamu di mana-mana di mana-mana aja jangan terlalu lama mengulur waktu kamu sudah memakai kata Allah kenapa kamu tidak tunjukkan datanya kenapa kamu tidak tidak ada manuskrip satupun bahwa Kristen Arab jauh sebelum Islam menggunakan kata Allah dengan lafaz alif lam lam ha coba 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 dimana coba di Anu dulu di Bang Richard gini dulu Bang Richard silahkan silahkan jat-jat-jat teman-teman 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 sebenarnya penggunaan kata Allah di dalam bibelnya orang Kristen itu tujuannya untuk menghina Islam ada dua pokok yang mereka gunakan kata-kata pertama menghina Islam sebelum Islam terus sabar 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 salah itu saya luruskan itu saya dengarkan 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 saya salah itu dengarkan saya jadi tujuan daripada penggunaan kata Allah di dalam kitabnya Kristen Indonesia itu untuk menghina Allah menghina Islam itu yang pertama yang kedua semata mata itu selain menghina juga digunakan untuk kristenisasi kita lihat di dalam keluaran 20 misalnya dikatakan begini jangan ada padamu Allah lain itu penghinaan sebenarnya Allah adalah Tuhan pencipta dan bumi yang ada di dalam Islam itu dijadikan sebagai sembahan-sembahan bukan nama pencipta bukan nama sembahan yang sebenarnya jangan ada padamu Allah lain dihadapanku coba tidak ada yang bisa mengarapkan ini Apakah disitu orang Kristen Arab berani membaca bahwa itu adalah Allah tidak ada orang Kristen berani baca di Arab mengatakan kata Allah lain tidak ada ditertawakan kalau ada orang Arab yang mengatakan seperti itu tapi begini baju Mak 2023 sudah mengganti ilah ya itu dia itu ilah baru benar ya udah dia udah benar Alhamdulillah Apologi sudah menyuarakan itu berkali-kali sehingga mungkin sampai ke ke apa ke kompon ini ya maka mereka tidak lagi menggunakan itu itu karena itu sebenarnya penghinaan itu penghinaan buat-buat umat Islam di Indonesia dan menggunakan kata dalam keluaran jangan ada jangan ada Allah lain dihadapanku itu dengan menggunakan jangan kata jangan ada Allah itu ada penistaan dan Kristen merasa malah dia lebih berhak itulah kalau pencuri mencuri kayak gitu mencuri udah ketahuan dia mencuri dia malah merasa lebih berhak itulah karena memang enggak nyambung yang tadi Taurat apakah Taurat untuk Kristen itu sudah ada yang bisa jawab sudah dijawab sudah di sudah tadi saya ajar Pak King udah tanda tangan tidak berlaku lagi bukan untuk dia udah diakui ya udah kalau begitu Kristen gurun tikar dong tapi saya tanya kalau kamu udah laku itu kamu pakai kitaban apa sebagai Kristen yang nggak mau jawab ala banding nggak begitu deh tak bisa ngomong tadi udah ada semuanya menyangkut masalah hukum Taurat aku bilang Kristen itu sudah tidak ada urusan menyangkut hukum Taurat ya udah lama ya kalau tidak ada urusan dengan hukum Taurat jadi Kristen ini agama dari mana tadi kan Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama nah Kristen ini agama dari mana ternyata Taurat tidak menyinggung sedikitpun tentang Kristen dari mana kesehatan tadi sebentar saya bang Suma ya saya jawab Bang Suma ya kayaknya itu dari waktu Bang Suma sebelum turun ya akhir-akhir itu dari datang tidak membawa agama iya kan dia membawa hukum kasih iya kan tapi bang semua hukum kasih berlandeskan apa tunggu dulu hukum kasih Yesus itu berlandeskan apa berlandeskan apa hukum kasih Yesus berlandeskan Taurat atau bukan dia Yesus mengatakan saya datang untuk menggenapi hukum Taurat dia hukum Taurat lagi ketika Yesus datang menggenapi ketika Yesus ketika Yesus datang mengenapi hukum ketika Yesus datang menggenapi hukum Taurat dia genapi untuk siapa ya untuk umatnya yang percaya yang percaya kepada dia pada umatnya ini siapa jangan ambigu anda begini siapa Yesus datang tidak membawa agama ya umatnya Yesus siapa tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu jangan kesurupan anda jangan kesurupan saya tanya saya tanya saya tanya saya tanya saya tanya Taurat itu untuk Bani Israel ketika digenapi digenapi untuk siapa kepada orang yang percaya kepada Yesus hei 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 gimpe ulu hei gimpe ulu untuk baru-baru yang percaya eh eh kepala GP orang Israel saya kepala GP yang percaya eh 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 kenapa kenapa anda tidak punya akal sedikitpun hukum Taurat itu untuk Bani Israel ketika dihapuskan untuk siapa ketika hukum Taurat itu ulang-ulang ketika hukum Taurat itu dihilangkan dihapuskan dilenyapkan dibatalkan itu dilenyapkan dibat digenapkan untuk siapa untuk orang yang percaya kepada Yesus eh ini orang yang percaya kepada Yesus dihapuskan kepada umatnya penipu 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 sekarang saya tanya sekarang saya tanya sekarang saya tanya percaya Yesus Bang semua hukum hukum undang-undang dasar negara Republik Indonesia untuk siapa ya untuk orang Indonesia Oh orang ketika dibatalkan untuk siapa Indonesia untuk orang Indonesia sekarang sekarang hukum Taurat sekarang hukum Taurat itu untuk siapa hukum Taurat orang Israel orang Yahudi pada saat ketika digunapi untuk siapa ya untuk digunapi untuk orang yang percaya kepada Yesus heheheheh dasar mulus gimpeulu gimpeulu jadi disini siapa itulah itu itulah kalau orang penyesat begitulah kalau keturunan dajjal begitulah kalau keturunan dajjal keturunan dajjal itu gitu ya tidak jelas untuk siapa hukum Taurat itu untuk Bani Israel digunapi untuk siapa untuk orang yang percaya Tuiul udah 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 maksud mengatakan terkira ke seluruh dunia sampaikanlah irmanku bagi mereka atas nama aku Iya bergerak kepada semua bangsa ada ayatnya itu udah 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 mulutmu kayak mesin ketip meninggal Belandan mau berhenti tapi nadain jujurlah selesai karena Bang Suma berdebaan yang kejang-kejang nanti aja bisa mau nanya kalau kering dengerin dulu Pak cek berinsip-kering siap King Richard ini biar salah yang penting ngotot itu prinsipmu salah itu asumsi yang anda pakai asumsi kita objek jila paging itu Kristen itu berasal dari Arab apa berhasil dari Yunani pakai Hai nanti Anda sudah tahu Anda bertanya-bertanya begitu itu perjawaban anak sekolah minggu enggak tahu kan kenapa kamu nggak tinggal jawab sememalukan itu kak pertanyaan begitu kenapa kamu nggak tinggal jawab sememalukan itu memang pertanyaan itu membuat kamu merasa malu ya coba dijawab coba dijawab Yesus jawab-jawab eh coba dijawab kata saya sudah katakan tadi ya Neflos dengar kau dulu dengar dulu Neflos saya katakan tadi agama itu tidak menyelamatkan ya jelas Yesus datang tidak membawa agama ya kan di bilang kata Kristen itu itu pengikut Yesus yang harus dikatakan Kristen di Antokya ya saya tanya itu tapi tidak ya itu tidak mengenal Kristen paking dengar risiko sederhana Kristen itu berasal dari mana Kak Kristen itu dari Arab ke dalam tidak menyelamatkan sebab agama Kristen tidak menyelamatkan itu menyebut orang-orang pengikut Yesus di Antokya kenapa kamu semalu itu menjawabnya dari Yunani semalu itukah kamu bukan bicara semalu-malu itu sudah tidak jelas tadi kenapa sudah kata kamu ingin itu dari Arab ya terlalu keren ke Arab bagi kalian otet terlalu keren ke Arab bagi kalian pertama hahaha mau mau pindah ke Arab agama tidak menyelamatkan saya sudah katakan Neflos agama tidak menyelamatkan ya cuma iman kepada Yesus itulah keselamatan sekarang ini perjanjian baru itu bahasa Arab apa bahasa Yunani pagi pagi sederhana loh ini jangan bulu anak kecil pagi saya bawa keren kecil perjanjian baru itu bahasa Arab apa bahasa Yunani pagi mandi saya jawab perjanjian Alkitab semua itu ya perjanjian lama itu bahasa Ibrani bahasa Aramaik bahasa Yunani tiga bahasa yang digunakan saya kasih tahu ya tiga bahasa Yunani Aramaik dan bahasa Ibrani Oke dan itu bahasa itu mengalami perkembangan makanya jangan anda menafsi-menafsirkan menerjemahkan kata-perkata sederhana mengalami perkembangan LAI tahun 74 dengan 2023 saja sudah berkata-kata bahasa dari dulu itu ada sekarang tahan dulu pada terbang yang pada terbang-bang di beli-beli silakan banget di reberat-reberatnya hebat nah silahkan ini bagi perjadian baru itu bahasa Arab atau bahasa Yunani pagi perjanjian baru itu bahasa Ibrani bahasa Yunani perjanjian yang baru bagi memang ini besok saudara saya sudah katakan di bahasa saya kasih tahu beda dengan di Alqur'an ya Alqur'an itu dampaknya karena banyak sejarahnya di bahasa Cepet-cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet ini ini berapa dari pinguah habis ini saya ini pada latar ini wajah yang lain-lain dulu Pak Wanda terkesan main keroyokan kalau semua bicara satu-satu aja ya dengerin Pak King Apostolos itu bahasa Yunani apa bahasa Jerman bahasa Yunani kata-kata-kata Alpoget Anda saja sekarang itu sudah pasang Yunani bahasa Yunani baik perjadian baru itu bahasa tanya-tanya lagi Oke perjanjian baru itu eh dengerin mengatasi keilmuan bahasa perjanjian baru triunani apa Jerman bahasanya Alpoget saja anda ini sumai ini bahasa Yunani itu Oke bahasa Yunani begitu kalau bahasa Yunani kenapa selalu anda berkibat ke Arab kalau anda terpujok berkibat itu bahasa serapan Bang Nanti sudah katakan lagi bahasa Arabnya digunakan untuk bahasa Indonesia kasih contoh amal itu bahasa Indonesia bahasa melayu amal aku bahasa Arab saya tanya dulu sebentar bandi jawab dulu amal itu bahasa Arab serapan bahasa Arab tuh Melayu coba amal Arab bahasa Arab kayak amal kami itu tindakan tuh bahasa Arab jadi itu serapan jadi ada kenapa bisa mengklaim-klaim terus masalahnya mengklaim-klaim bahasa amal bahasa yang bisa dimengerti orang semua ya sudah itu tidak usah terbaik bahasa Arab tidak bisa kita main-klaim stokal antur saudara Oke oke silakan kalau untuk amal itu bahasa yang kita pakai semua orang tahu pada umumnya tapi enggak disembah itu amal siapa enggak disembah itu amal itu pasir serapan itu dengarnya orang lagi ngomong ini masalahnya paling prinsipil sembahan anda salah gunakan udahlah sekarang anda sekarang anda bangga enggak enggak sih anda ini anda bangga enggak bebel anda berbahasa Yunani di PB itu bangga atau tidak begini mandi ya bukan enggak usah banget tidak bangganya bahasa enggak apa tidak orang bisa pahami pelanggaran pelanggaran ditanggap pertanyaan jangan dulu mbak Cenggap bangganya moderator mengomong 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 pertanyaannya simpel dari Bang Handi bangga apa tidak silahkan dicicu-cicu jawab saya banget bahasa Indonesia yang siap ya kan jangan salah kalau ada bahasa Arab itu itu bahasa serapan yang jadi bahasa Indonesia sekarang kalau saya dengerin dulu Pak Pak Cenggah saya sebagai orang Islam ya musya muslim saya bangga sekali Alquran itu seharap berbahasa Arab itu apa ada banyak cara pada rencana nanti-nanti dengarkan dulu dengarkan dulu supaya anda paham keluar silakan saya udah menjawab saya bangga menjadi seorang muslim Alquran itu diturunkan berbahasa Arab saya bangga banget gitu loh Iya terserah sekarang saya tanya kepada anda apakah anda bangga Bible anda berbahasa Yunani saya tidak bangga saya banget kalau berbahasa Indonesia maka dia supaya bisa dimengerti karena Yunani itu kalau memang kalau bahasa Yunani itu gini istilahnya Pak hanya kalau kita berbahasa Indonesia ya begitu ya semuanya juga Iya kalau bahasa Arab ya emang bahannya lebih besar kalau bahasa Indonesia ya tidak bangga dikara ada satu bahasa gini-gini kamu sudah tumpul kami bahasa saya mau ngomong-ngomong ini berarti kalau pakai bahasaan saya waktu berapa saya kasih itu kasih saya waktu berapa menit ya masukan suatu bahasa tidak bisa baik-baik pertama sebagai baik-baik pertama sebagai bangsa Indonesia ya yang memiliki perjalanan yang panjang mulai dari bahasa Sanskrit lalu kemudian melalui Melayu lalu kemudian ada lagi bahasa-bahasa baru yang diserap dari bahasa Arab maka kita sebagai warga Indonesia itu berhak pertama menggunakan bahasa-bahasa yang sudah di di dibakukan ya di negara ini yang diatur di dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dari perhatikan bahwa kita juga harus menyadari perjalanan panjang itu serapan-serapan bahasa itu ada muatan-muatan teologi ada muatan-muatan dogma disitu ada jelas itu pasti dan ini juga bicara soal hal-hal yang fundamental di negara ini salah satu hal yang fundamental adalah agama agama itu menjadi syarat mutlak baik secara dunia ini di dunia ya pasti akan berkiblak ketika bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan dogma akan kembali kepada sejarah awal dimana itu bahasa Arab bahasa Arab maka point of view nya yang memiliki hak otoritas tertinggi dalam hal ini ketika membahas soal teologi atau hal-hal yang berkaitan dengan agama nah tentu itu yang pertama yang memiliki hak adalah agama Islam sudah pasti sudah pasti itu sudah pasti itu sudah pasti kenapa karena Islam itu berangkat juga dari Arab bukan dari Yunani bukan dari Jerman bukan dari Sepanyol Islam itu berangkat dari Arab itu jelas memiliki hak dalam hal ini nah pertanyaannya adalah kalian Kristen kalian Kristen original teks kalian yang sebenarnya itu apa sebenarnya apa kalau kami dikatakan bahwa begini Kenapa kalian Islam di Indonesia menggunakan kata Allah bagi kami umat Islam Allah yang dimaksud bukanlah Allah KBBI tapi Allah dalam logotul Arabia dalam bahasa Arab rasul yang kalian masalahnya Allah yang kalian maksud itu Allah mana dulu Allah KBBI Allah KBBI berarti seharusnya KBBI bukan serapan bahasa buat bahasa baru kalau serapan seharusnya mulai dari pengucapan dan arti haruslah bahasa sama itu namanya bahasa serapan tapi kalau pengucapannya beda artinya beda itu bahasa baru nah pertanyaannya Allah kalian itu bahasa serapan atau bahasa baru jawab Allah kalian itu kalau kami Allah tetap bahasa serapan ketika di Indonesia kan pun artinya maknanya sama semua dengan versi Arab kalian kalian apa versi dari mana kalian ini Allah ini coba bahasa baru atau bahasa serapan jawab silahkan langsung takapi saya sudah jawab pertanyaan dengan itu ya tunggu saya jawab pertanyaan ini ya langsung-langsung ya oke saya menghargai anda ya pendapat anda saya menghargai itu pendapat anda ya ya sebagianlah umat saudaraku umat muslim karena bahasa itu ya anda kayaknya seperti betul-betul ini sekali bahasa Arab itu ya karena dari sana bahasa aslinya ya itu itu saya harga itu ya kita berbeda saudaraku kita berbeda di Kristen bahasa itu umum berlaku umum dan kita tidak ada mengkutuskan suatu bahasa kalau bahasa di Alkitab itu bahasa Yunani Aramaik atau bahasa Ibrani itu cuma bahasa yang saya tanyakan itu alah Kristen itu bahasa serapan atau enggak yang yang sekarang ya bukan alahnya Kristen itu bahasa serapan atau enggak itu jawab pertanyaan saya alahnya Kristen itu bahasa serapan atau enggak kalau bahasa serapan artinya pengucapannya maklanya harus sama dengan yang diserap yaitu apa Arab kalian beda ini pengucapan beda arti beda makna beda itu bukan bahasa serapan bahasa buatan namanya hahaha gimana gini udah lojang ketawa gimana ini santai aja anda kayaknya panik banget bang neplos ini silahkan silahkan saya kan sudah jelaskan jangan ganti kita gantian ya sudah setengah jam tadi bicara di sini jadi begini begini saya kan sudah jelaskan tadi di awal-awal kata Allah itu jauh sebelum muslim sudah ada kata Allah ya kan itu pertama sebelum juga Kristen ada itu bahasa pangan loh itu ternyata kata Allah itu itu kesembahan itu artinya Dewa itu berarti umum jabatan kalau di Kristen kalau mau bicara bahasa saya ibraninya itu adalah Elohim Yahweh itu bahasa aslinya akan mau berbicara kata Allah itu tapi karena terjemahan di Indonesia dia mengikuti bahasa serapan yang ada yaitu dari bahasa-bahasa Arab ya udah kamu jangan pakai Allah Allah santai aja jangan dulu aduh aduh memalukan santai aja kalau bahasa serapan cuma bahasa tidak bisa kita mengutuskan suatu bahasa ya kan saya bangga yang bahasa Indonesia saya tidak ini dengan bahasa Ibrani bahasa Yunani tidak ada urusan itu oke baik iya itu kita bedanya disitu saya tetap warga anda oke bahasa Arab silahkan bahasa Indonesia yang ada di terjemahan Bible anda itu berasal dari bahasa apa bahasa Indonesia yang diterjemahkan itu kan KKBBI iya kan sudah mengikuti aturan bahasa Indonesia yang berasal dari sempurnakan berasal dari bahasa Indonesia banyak bahasa serapan itu ada bahasa sansekerta itu dulu ya kan dihidupkan dari India ya kan kemudian bahasa energi masuka lagi bahasa Tengah ada bahasa serapan Indonesia ada muter-muter dari tadi paking dengarkan pertanyaan saya ya bahasa Indonesia yang anda pegang sekarang di bebel anda itu itu terjemahan dari bahasa apa silakan tadi bandi bahasa Indonesia itu banyak bahasa serapan bahasa Sansegert kita berdiskusi dialetika yang baik dan benar Pak begitu sedang di bertanya Bapak langsung jawab ya Pak saya ulang ya pertanyaan yang bertele-tele ya dengerin lebih payah ya siap ya Pak ya langsung jawab langsung dijawab ya Pak ya jangan bertele-tele kemana-mana silakan banget bukan bertele-tele Aduh dibantah lagi itu kan eh silakan makanya kalau saya belum selesai ngomong yang salah mau benar yang penting ngotot ya siap yang ada yang anda pegang ini bahasa Indonesia ini itu terjemahan dari bahasa apa terjemahan kan bahasa Indonesia iya bahasa Indonesia Indonesia ini berasal dari bahasa apa diterjemahkan ke bahasa Indonesia bahasa apa ini bahasa Indonesia kan kita ada bahasa melayu dan dikata-kata belakang itu masih beronggong sebelum sebelum diterjemahkan bahasa Indonesia bahasa apa Pak Oh iya itu bahasa aslinya bahasa Ibrani bahasa ramai bahasa Yunani Oke Yunani baik bahasa asli Oke baik Apakah anda tadi Anda mengatakan tidak bangga terhadap bahasa Yunani kan gitu ya tidak ada urusan karena bahasa tidak menyelamatkan saudara baik-baik dan kalau hanya mencari selamatkan dalam Yesus stop dulu kalau anda tidak bangga original tes Bible begitu artinya berdasarkan ketidakbanggaan anda tidak percaya anda dengan original tes itu artinya apa yang anda pegangkan tidak percaya salah anda asumsi ada tidak bangga berarti tidak percaya dong bukan 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 mbak B bukan bicara bangga tidak bangganya bukan bicara bangga tidak bangganya salah itu anda coba ya Pak Richard Pak Richard tolong fokus lagi-lagi saya tekankan bahwa Allah di Indonesia ini itu tentunya klaimnya adalah bahasa serapan dari Arab apakah sesuai dengan arti pengucapan dan makna dari bahasa yang diserap atau tidak jawab Allah kalau kami sebagai Islam sama Allah bahkan pengucapannya pun sama kalian sama atau tidak artinya maknanya pengucapannya sama atau tidak kalau memang bahasa serapan jawab tipe dalam itu jasa-jasa kelahhoir nggak bisa belakangnya nggak bisa jawab dia gini Pak King saya jawab saya jawab silahkan saja itu nih saya kan tadi sudah terkatakan itu sama atau tidak ala-ala itu ya ala bukan nama ini dia umum bukan nama itu semacam Tuhan Tuhan umum dia berlaku umum kalau anda itu kan kalau saya ganti pendeta ini ganti pendeta ya udah nggak beres matematinya jangan mau jadi pendeta ya oke diambil lagi sebentar tahan dulu Pak Richard dari tadi Pak Richard nggak nyambung loh Bapak tuh nyambung aja sebentar dulu sebentar dulu Pak Richard ini bagaimana bisa nih bukan terakhir ya Pak ingin biar-biarin dengerin kalau kata Allah itu yang ada di bahasa Indonesia Anda itu aku akar katanya di Yunaninya apa Pak King syukron Pak bisa dicarikan akar katanya ya kita kan berbicara gini bahasa Ibrani lah ya di perjanjian Barohim Yahweh itu Adonai itu masa aslinya tuh dengerin dengerin Allah itu berin Pak ya di kejadian di Yohanes 1 itu ada kata Allah begitu Pak ya Hai paham ya coba cari satu kata akar kata kata Allah di Yohanes 1 pasal 1 Pak yang mana disitu Pak ya bacakan dong ayat berapa supaya narki narki nologos kai hologos Proton Teos aduh ini Rambani Sukron terima kasih dulu biarin dulu berisik narki nologos kai hologos n Proton Teos yang di mana kata Allah di situ Pak Teos itu Allah itu Deus nengeneng lukiper ini jalan lagi asap hahaha nengeneng lukiper Allah ini gini Allah tapi dia pernah keumum bukan nama gigi yang salah ya bentar-bentar Tuhan eh Tuhan dalam bahasa Yunani apa Tuhan dalam bahasa Yunani apa ya teos ya teos ya Allah dalam bahasa Yunani apa ya teos ya seperti anda itu ya apa bahasanya apa bahasa Yunani ya coba aja apa bahasa umum ya Tuhan baik Tuhan ada Tuhan dalam bahasa Yunani Allah gigimu teos ya berlaku umum neflos dia berlaku umum tidak menyebut apalagi berlaku umum gimana Pak gimana Pak Sesebar umum dan lalu biar wajib Tuhan jadi pakai plus puter-puter di situ peterin goreng bingung kasih dulu wangnya pasnya putrin di situ iya 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 itu aja dulu kalau Allah juga bahasa dalam bahasa Yunani juga teos mana dasarnya dia itu apa dasarnya teos tapi ada dimaksud disini ini kan bahasa aja ini Allah jadinya ya dalam mesinnya apa anda mau pakai kata Allah itu itu nama tidak berlaku teos tidak seperti teos saya enggak nanya arti saya nanya bahasa Yunani saya enggak nanya arti saya nanya bahasa Yunani tidak ada tidak ada tidak ada atas kenapa Allah Allah sendiri diakui kenapa kamu lama menjawab itu kamu akui saja saya menjembang gitu loh neflos enggak salah lagi anda bilang ngatakan Indonesia sepakui Indonesia sama serapan eh dengar ya Indonesia sama paduka Arab Raja Arab nyun sewu raja Arab kami pinjam ya bahasa Allahnya ya enggak silahkan enggak ada masalah tidak ada masalah menjam aku itu bahasa serapan yang jadinya berterima kasih kamu ini asas berterima kasih kamu kalau nggak ada Arab nggak ada nama Tuhan kamu itu eh kalau nggak ada Arab nggak ada nama Tuhan kamu itu terima kasih kamu eh salah anda salah salah kalau itu sebelum Muhammad saja setelah sudah ada eh sosoknya aja siri Richard Richard sudah ganti yang lain yang akhirnya ketemu ini kalau ya ya dengerin ya yang penting Oke lah saya mahargai sebentar dengerin dulu dapat Anda kita selalu menghargai pendapat saya seperti ini anda tidak bisa memang saturnya ya 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 Bu Rama eh Bunda Rama itu molem Zia mau naik mulai silakan naikkan ya 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 pendapatnya yang Richard itu harus di dasar mengingat aja ini ada poin jangan mau kalah Bang Richard penting ngotot Musa kamu bener-bener penting ngomong seperti kalian kalau sudah salah tetap nyinyir bener-bener kalau memang saat saya tidak tahu saya tidak tahu dengeri parijat-parijat dengarkan baik-baik Teos bahasa Inggris itu kalau bahasa Inggris ya Bapak gak gak umum kegat Oke disitu saja satu kata saya gak minta lima kata segat kalau Teos ke bahasa Indonesia Bapak Tuhan Tuhan udah ada izi ya Hei dengar banget ya sudah tuh Aduh segala seumur iya Tuhan kalau Teos ya Arap Teos ke bahasa Arap Oh iya itu kalau menurut saudara-saudara kita ya Allah dia Allah rancur orang-orang kamu amur gimana kamu yang penting ngotok hantan tro nama rapnya dengar-dengar kamu pendeta kalau Tuhan dalam bahasa Arab kalau Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah Allah berarti ilah itu partinya Ayo penutup aja sembarang dari kata ilah kan dari kata ilah Astagfirullah bang Suma santai aja dulu nanti kita kita berpenggaraan sih nggak usah nggak usah ngotot yang penting untuk itu modalnya terikir kalau santai aja dulu kita kita diskusi sehat kita sehat di hadapi dengan buahnya semuanya saya edukasi kalau pakai diskusi sehat itu pakai ilmu bahwa ini ya nggak usah ngomong sama santai aja hormatlah gini ya gini sebagai gurundang jadi saya edukasi dia udah saya enggak ada ilmu tuh yang penting modal ngotot kalau ilmunya nggak ada nggak ngotot juga Bapak mau apa resumsi nggak usah katanya inilah tadi katanya Tuhan dalam bahasa Arab itu apa tadi cuma nanti kita kita berpenggaraan nggak usah aja aja gini kita nggak usah lah seharga sudah ada modalnya nggak ada ilmu kalau anda nggak ngotot juga nggak ngotot ya modal apa dong tidak harus ngotot terus ngotot dari sandal ya sehingga gini saya kembali ke topia barijad ya tadi anda udah jujur jujur yang kedua jawabannya jujur Teos ke bahasa Inggris dan Teos ke bahasa Indonesia Tuhan oke nggak usah ke bahasa Arab nggak ngerti tapi kenapa Teos di Yohanes 1 diterjemahkan menjadi Allah kenapa enggak Tuhan aja kenapa kira-kira-kira tadi itu bahasa serapan supaya orang paham ya serapan jadi sekarang sudah dirubahkan tadi anda mengatakan mandi baik setelah udah serapan udah ya sudah penting aja bertanya lagi oke kalau Tuhan itu diterjemahkan kalau Tuhan diterjemahkan ke bahasa Indonesia kalau Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan tapi dialahi Teos diterjemahkan menjadi Allah menurut Anda benar atau salah ya saya kan enggak saya cuma ini aja juga ikutin apa-apa yang menyampaikan mereka elahi itu orang-orang yang bahasa juga jangan salah anda enggak tinggal jawab komunikasi ilmu saya ulang pertanyaan ya saya ulang nih bahasa saya ulang dulu Pak King dengerin baik-baik Teos diterjemahkan ke bahasa Inggris God Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan tapi kenapa di Yohanes 1 Teos menjadi Allah menurut Anda benar atau salah Bukan bicara benar tidak benarnya saya juga tidak tahu ya iwaku iwaku bahasa di sana iya 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 mengatakan memang susah kalau disuruh jujur itu susah eh tadi kan sudah apa-apa pokok yang penting ngotong rojos terus rojos terus manggak usah ngomong-ngomong rumah Anda juga menunjukkan dengan jarin resepnya menghadapi umat islam yang berilmu itu adanya yang penting ngotong masalah nanti kita sama kita kita memang ilmu pendeta ilmu pendeta ketika kalian diskusi dan sudah boleh merasa kalah kalau sudah kalah ilmunya sudah kalah ngototnya kalah mau ngapain lagi jadinya ini ngang-ngang-ngang ngotot aja ngotot saya kan cipa mensukur anda dari belakang ngotot pokoknya ngotot jalan mau kalah lanjut gini oke lanjut ya Pak King lanjut ya sekarang ini Pak King maju terus nggak usah Bang semua ikut nggak usah dulu neplos dulu Pak King maju terus Kang King ya kata Allah diberkata bang kalau sudah kalah ilmu kalah ngotot kan Bukan kala ilmunya dimana ini di bahasa ini yang dipersoalkan sikap paking sikap kasih kasih tahu ya bukan salah ilmu yang penting yang penting dalam bahasa Tuhan itu Allah ya udah ngotot aja lempar gelas paking mengatakan mengklaim suatu bahasa lempar gelas paking kita masuk ke dalam udah udah biar sama Bang jangan dia aja deh biar tertip silahkan iya gitu aja sama dia jangan usah yang enggak ada usahnya dulu kacau ini kita bergerak lagi support aja main-main ini nih baju-main support anda lho ibaratkan mesin saya yang kasih oli supaya kencang juarannya cuma kasih kesempatan berarti bisa bisa gini berarti berarti izin ya ujiannya para guru ya paking bentar ya singkat aja dari saya paking berarti saya bisa simpulkan begini kami sebagai umat Islam Iya Allah itu tetap kembali kepada original teks ya baik ketika diucapkan di Indonesia baik ditulis pada saat dengan menggunakan bahasa Indonesia kami tetap melafalkannya dengan bahasa Allah tetapi apa Bang Rasid suaranya Pak Rasid tetapi saya juga akhirnya juga menyimpulkan bahwa Allah ya yang diucapkan oleh Kristen itu bukan bahasa serapan melainkan bahasa bahasa buatan original itu bahasa original Indonesia tidak menyerap bahasa Arab Kenapa karena pengucapannya beda artinya beda maknanya beda semuanya beda artinya jangan lagi mengaku bahwa Allah yang kalian gunakan itu adalah bahasa serapan jangan lagi ya itu bahasa buatan kalian sendiri Terima kasih Oke silahkan kita masuk apa-apa saya harganya Anda sikatkan keting sikat masuk ke masuk ke topik Pak King menurut Anda Pak King Allah itu di Bible itu siapa silahkan Pak King sederhana lho Allah pencipta Allah Bapak oke Allah Bapak baik jadi pencipta itu Allah Bapak ya oke apakah Allah ini di Bible anda itu yang anda sembah iya iyalah siapa lagi oke baik awas bandi kalau jatuh lagi ke sini ya ketuhanan ya enggak ngacau ya Yesus enggak berikan dulu jangan diam dulu itu itu lagi sabar-sabar-sabar jatuh lagi nanti sederhana ini jadi Allah yang ada dimaksud di Bible itu itu sembahan anda ya ya iyalah Allah satu Maesha tidak beranak dan diperanakan Oke satu Tuhan itu tidak beranak udah bisa dikasih surat-sabar ini ada jujurnya juga begitu baik-baik apakah Allah ini punya utusan di muka bumi ya pakai ada utusannya Yesus Yesus menjelma firman pada mulanya adalah firman semua itu bersama dengan Allah dan firman itulah menjadi manusia baik-baik-baik berarti Yesus ini utusan Allah ya ya utusan tapi dia adalah firman firman yang menjadi manusia usah diputuhnya juga berfungsi sebagai utusan eh eh jangan salah anda saya udah mengakui Yesus itu utusan Yesus juga mengatakan saya adalah utusan iya udah tapi dia adalah Allah itu sendiri lah ilaha ilaha apa-apa berlebihan saya kasih tahu ya tunggu ya kasih tahu kalau berbicara jangan mau kalah saudara ku yang otot ngotot teritunggah dengan dulu saya bicara berbicara teritunggah kita sampai kiamat juga nggak akan ketemu yang karena kita kita itu mengimangi Anda hanya memakai akal iman dan akal itu harus jalan bersamaan tidak bisa hanya akal aja anda bingung kalau bicara akal oke Pak King Pak itu coba semua disini saya tanya Anda menjahulkan dulu mana yang lebih dulu iman atau akal coba belum ya因為 ah ini got mendi kom organizer membang masa mkbring mata saya saja kau ayah Ayo mereka akan berakal terambar udara ediyor tau pas ini apa aku reikgesetz kitakan kalau tidak everyday memang tanpa berpikir ya betulan betul Tidak mungkin orang bisa beriman tanpa berfikir betul ya apa lagi apa lagi apa jangan ya jangka-jangka apa silahkan apa udah selesaiätzen coba nya apalagi satu saya kasih ngomong aja ngomong aja mending otot benar bilang kambing kek kambing pakai ngomong-ngomong ini pendapat teman anda akal dulu baru iman ya oke saya kasih analogi saya kasih analogi saya kasih analogi kenapa anda tidak mau memegang bara api ya saya tahu karena itu panas mana duluan pengetahuan anda itu panas atau mengetahui bahwa itu adalah barang api atau itu adalah sesuatu yang panas mana duluan ya saya percaya dulu saya percaya dulu anda tidak pegang anda tidak pegang dengarkan anda tidak pegang barang api karena anda kini itu panas aduh sekarang sekarang barang api itu barang api itu ketika anda imani dingin bisa jadi akal dulu baru beriman kalau akal sudah mengatakan bara api itu panas ya imani itu panas saya percaya dulu saya percaya dulu saya percaya dulu itu gimana ceritanya anda percaya dulu sekarang begini sekarang begini sekarang begini Rikard saudara Rikard kalau anda percaya istri anda mengandung seorang 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 anak laki-laki anda percaya sepenuh hati tanpa anda memeriksakan dulu apakah anda bisa meyakini bahwa yang keluar nanti dirahmi itu laki-laki hanya karena anda percaya anda bisa enggak bisa harus berlogika dulu harus pakai ilmu dulu saya diperiksa dulu usg dulu baru anda bisa yakin anda dengan saya kalau anda meyakini istri anda melahirkan seorang laki-laki tapi faktanya berdasarkan logika yang keluar orang yang punya kelamin jantan itu anda salah sama ketika anda mengatakan barang api itu diimani dulu baru mengetahui bahwa itu panas nggak bisa iman anda tidak bisa merubah kenyataan kenyataan lah yang kemudian menjadikan iman itu betul begitu Pak masa peribar-ibar dulu baru berlogika aduh Pak ada ini langsung mah gantian oke yang penting bunyi lanjut penting bunyi lanjut saya jawab saya jawab kita itu bedanya disitu karena anda hanya akal dulu baru iman oh iya harus aku dulu saya dengar dulu saya jawab gantian ya kalau mau diskusi gantian ya saya jawab ya kenapa saya mau pakai iman dulu ya kan saya jawab ya saya moceh ya gitu dong saya moceh ya saya moceh ya bukan saya jawab ya bukan contoh saya kasih contoh ya sebuah kotak ya ingat ya sebuah kotak ya tentu kita tidak akan mengetahui apa isi kotak itu ya kan nah kita harus lebih dahulu percaya bahwa di dalam kotak itu ada isinya sebelum mengetahui apa isi sebenarnya isinya iya 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 percaya lebih dahulu maka tidak akan muncul dorongan dalam diri kita untuk membuktikan kenyataan akibatnya kita dapatkan ialah mendapatkan ilmu oke oke analoginya 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 saya kembalikan jadi itu analoginya saya kembalikan merupakan analoginya analoginya saya kembalikan itu udah 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 ngototnya udah ngototnya udah ngototnya udah oke dengarkan saya Bang Rikar dengarkan dengarkan kau jangan kayak bencong habis di tosbol kau dia maka santai aku tanya semamu ini ada kotak ada kotak kau mengimani isi kota itu adalah emas tanpa kau lihat isinya bisa enggak terbukti enggak bahwa isinya itu adalah emas kita kita imani dulu bahwa ada isinya jangan dulu beliau imani itu isinya emas eh eh bagaimana imani kota itu kamu imani kota itu isinya emas tanpa kamu membuktikan lebih dulu sekarang saya katakan kotak ya kotak kita kasih contoh tadi analogi kita gantian analogi sebuah kotak sudah dua kali saya berbicara saya lagi saya lagi mesin berusaha kalau begini caranya anda jangan hanya karena saya ajarin kau modal modal ngotot sama gurumu juga kau ngotot dulu percaya bahwa ada isinya saya katakan karena kita mau pengetahuan apa isinya makanya kita terdorong muncul saya tahu ya bener-bener dia dia mempercayai dulu walaupun itu apapun isinya dia saya beritahu kecacatannya gimana ya untuk membuktikan kenyataan udah kamu sakit jiwa kamu mau dengar analogi saya enggak aduh salah kamu dengar analogi saya enggak kamu dengar analogi saya ini kan perdebat jadi santai kamu mau dengar analogi saya atau kamu gila permanen mereka dengarkan ada kotak ada kotak kamu imani isi kota itu adalah emas tanpa kamu mengetahui kau diam dulu kampret kau diam dulu eh diam dulu lama-lama kota reju nggak bibir kau pakai skopang kau diam saya kasih analogi dulu supaya kau enggak gila permanen disini kau diam dulu ngapain kau kayak calabai ada kotak ada kotak kau belum tahu isinya apa kau sudah lebih dulu meyakini isinya adalah emas ayo kamu sudah yakin eh dong ngapain orang kamu ada kotak kamu tidak tahu isinya apa kau mengimaninya saya dengan bahwa isi kota itu adalah emas tanpa kau melihat secara nyata dengan akalmu dengan matamu bahwa isi kota itu emas tiba-tiba bisa enggak kau meyakini bahwa isinya emas bisa enggak Hai masalah kau mengimani bisa enggak kau mengimani isi kota itu emas bisa enggak saya tidak langsung mengatakan itu langsung mengatakan saya tanya saya tanya saya tanya saya tanya apakah bisa imanmu diakini sepenuh hati benar ketika kota itu kau katakan isinya emas bisa enggak Hai bisa juga bisa juga kalau mengimani bahwa seperti itu ada emas di dalam bagaimana 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 setelah ternyata dibuka isinya ular bagaimana dengan iman kamu itu bisa dibenarkan cuma ternyata begitu kota dibuka isinya ular jangan dulu berarti salah sampai dulu di kotaknya mas itu analogi yang cacat mas ya itu analogi kamu cacat sekali saya kasih telah punya lumpuhnya ya lumpuhnya logika kamu dimana sebentar ini perhatikan kontak diam-kau 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 juga kenarakannya tidak lagi beda lagi itu maksudnya bukti-bukti itu beda lagi sekarang konteks yang sedang dibatuh adalah antara pengetahuan antara pengetahuan dengan kepercayaan bagaimana Mungkin orang bisa mempercayai tanpa mengetahui terlebih dahulu bagaimana mungkin orang bisa bisa mempercayai itu mustahil itu hukum yang mustahil terjadi mohon izin gimana Oke lanjut lanjut sebentar jadi gini ya perhatikan ya ada kotak mengetahui ada kotak itu sebuah ilmu pengetahuan sehingga kamu bisa percaya makanya saya bilang logika kamu lumpuh mustahil mengetahui bisa percaya tanpa mengetahui sesuatu itu bukti beda lagi kalau soal bukti Eviden beda lagi ini orang dicacat bener sebentar kamu cacat mustahil ada orang yang mempercayai sesuatu tanpa mengetahuinya terlebih dahulu kalau bukti beda lagi contoh tadi kotak-kotak itu sehingga kamu bisa percaya karena kamu sadar dan kamu tahu disitu ada kotak disitu ada kotak perhatikan itu lalu kamu bilang percaya ada isinya Bagaimana mungkin kamu bisa percaya sedangkan kamu belum mengetahui beda dengan bukti bukti beda lagi itu kasus yang beda Eviden itu kasus yang beda itu versi kausa namanya jadi sebab akibat betul-betul oke prematur kamu kamu oke nanti angkir jadinya jadinya tapi dia jawab kita dulu Bang Adrian Tandu saya jawab ya Oke ya saya kasih contoh tadi analogi sebuah kotak ya ya tentu kita sih ingin mengetahui apa isi kotak tersebut Iya kan tapi saya meyakini ada ada isinya karena saya meyakini ada di mana anda yakin kalau kota itu ada isinya Dengar berbualan saya pertanyaan saya dari mana anda bisa tahu itu ada isinya supaya itu iman namanya jangan pakai analogi kotak nyambung saya mengetahui ya itu kotak tapi saya meyakini ada isinya itu oke 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 mohon izin ya teman-teman dengerin dulu ya kita kita saya anda tadi kan bilang berakal beriman dulu baru berakal kita tes dia sekarang kita tes apakah anda cacat logika atau enggak kita tes Anda bilang beriman dulu baru berakal kita tes pada saat anda pertama kali lahir di dunia ini iya kan Apakah anda sebelumnya setar terlalu terdengar jangan dulu ini saya cakap dulu eh supaya setelah nggak iya betul-betul ada dikirim lagi yang baru lagi ini tes analogi yang baru bukan analogi ini bukan analogi ini tewas kesehatan dengerin ya dengerin ya dengerin ya pada saat anda pertama kali lahir di dunia ini King Richard saya saya mau bertanya kepada anda ya siapakah yang pertama kali yang memberitahu anda adanya Tuhan silahkan di jawab Hai silahkan di jawab gimana gimana pada saat anda pertama kali lahir di dunia ini oh gitu kan terus kemudian beberapa tahun kemudian anda siapakah yang memberitahu anda adanya Tuhan Hai yang memberitahu ya ya orang-orang yang memberitahu pendeta siapa 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 bukan-bukan orang-orang anda bukan orang-orang Tuhan Tuhan tar dulu-tah dulu Tuhan kelihatan tapi tar dulu orang siapakah orang pertama orang pertama yang memberitahu anda tentang adanya Tuhan A orang tua anda B pendeta siapakah orang tua seorang orang tua-orang tua yang sampaikan dulu stopmu diam dulu orang tua Anda diberitahu oleh orang tua Anda tahu enggak setelah diberitahu kira-kira iya saya meyakini bukannya kini mengatakan tahu berarti anda diberitahu dulu kan oleh orang tua anda ayo meyakini bahwa Tuhan iya ada itu kepercayaan itu iman loh siapa yang mau tahu diberitahu tidak ada hanya begini eh saudara diberitahu bukan tidak kelihatan saya mengatakan bahwa Tuhan itu ada iya itu iman ya begini parijat ini masalah mau pergi para anda ini eh anda sesudah diberitahu anda langsung mengimani atau anda mengimani dulu baru diberitahu saya mengimani karena Tuhan kan tidak kelihatan Bang Andi artinya iman itu kepercayaan artinya adalah itu yang ilmu itu diberitahu dan bahwa Tuhan itu ada itu iman itu artinya tidak kelihatan eh Tuhan itu ada kalau seharusnya bicara ilmu sekarang bicara ilmu yang dari mana tahu dari mana tahu siapa Tuhan itu ada dan tidak akan beritahu itu ilmu itu Tuhan yang memberitahu anda adanya Tuhan siapa orang tua anda atau ini orang tua ini belum bumbuk Oke berarti itu orang tua kali anda anda anu ya kan Iya ada tahu dulu kalau saya menggunakan ilmu saya akan menanya dimana itu Tuhan iya nanti begini 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 di atas di langit surga dari jenisnya Pak itu kekaknya logika tanyaannya tanyaannya pakai kapan ada diberitahu penghanti kapan ada diberitahu 11211 dulu ayo bagi coba ulang satu-satu waktu anda diberitahu yang memberitahu anda itu anda mengetahuinya anda pakai akal atau atau tidak Oh iya bukan saya tidak pakai akal Buka narkasa pakai akal Eh Andi kalau saya pakai akal saya tanya di mana itu Tuhan kalau saya pakai akal saya ulang pertanyaannya saya mengatakan stop-stop dulu biar di atas di langit dimana ia dengerin dulu-dengerti dulu tapi karena saya saya meyakini Tuhan itu ada ya saya percaya udah waktu anda diberitahu oleh orang tua kaot oleh pendeta ka eh paking Tuhan itu ada nah Anda mempercayainya itu melalui proses akal atau proses iman iman karena kalau saya pakai akal karena kau siap aja akan bertanya dimana itu ya Tuhan berarti kelihatan berarti waktu anda orang tua saya mengatakan wujudnya udah-udah ya sudah saya percaya aja itu iman kalau saya pakai akal ya udah dia akan percaya ya udah saya pakai akal tidak akan percaya iya dapat begitu mengenal Tuhan itu tidak pakai akal tapi pakai iman betul siapa keiman tidak pakai akal-akal mengandisya tanya dimana itu Tuhan Tuhan kelihatan tidak berdoa kasih ada di atas nilai-nilai bangrita-nilai kan ini kan pertanyaan saya siapakan orang pertama kali orang pertama kali yang memberitahu Anda tentang adanya Tuhan Anda bilang orangtua betul Setuju orang tua Oke berarti ada tahu dulu kan set 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 ayo ya 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 orang-orang berhenti kan setelah diberi tahu Anda tahu atau enggak tahu sekarang saya tahu saya tahu 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 berarti ada tahu dulu setelah Anda tapi tapi saya tahunya itu kalau saya pakai akasi akan bertanya saya dimana itu Tuhan Bapak saya enggak baca tanya-tanya saya 13 bertanya orang-orang mengatakan pertanyaan saya Oh jadi atas mana yang lebih cempercaya itu ternyata itu begini proses pengetahuan anda itu begini proses pengetahuan anda anda itu pakai pakai akal atau pakai iman cepat iman sama Tuhan tidak kelihatan deh barang tidak kelihatan ccc sederhana asap rezeki Oh ya diam-diam diam-diam kelihatan muncul ya udah-udah iya saya tes Tuhan saya sederhana artinya setelah ini anubangan di iman buta enggak mau pakai akal iman buta jadinya berisaya sederhana terakhir sederhana siapa nama Presiden Republik Indonesia Yokowi itu anak pakai iman atau pakai pengetahuan pengetahuan berarti akal-perti kelihatan Tuhan tidak kelihatan baik-baik pakai akal Oke anaknya Bunda Maria itu itu Tuhan atau manusia Tuhan menjelma menjadi manusia itu yang menjadi manusia hahaha itu itu iman eh jatuh iman jatuh dengerin ya Tadi saya tanya siapakah yang memberitahu Anda pertama kali berarti setelah Anda diberitahu Anda tahu bener gak betul Yap contoh-contoh Anda diberitahu pukul 12.00 kemudian Anda tahu nih 12 lebih satu detik Anda tahu kira-kira pertanyaan saya Anda beriman pukul 12 lebih berapa ya itu aja lu-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua diberitahu oleh orangtua Anda seketika itu juga Anda tahu pada pukul 12.02 pertanyaan saya Anda beriman pukul 12 lebih berapa ya saya beriman sesuai dengan dengan jawab berapa ini anda hitung sendirilah pukul berapa sendiri kira-kira masuk kira-kira gini Anda beriman Anda beriman jam-jam 11.59 atau jam 12.00 lebih kira-kira silahkan ini neflos saya kasih tahu ya eh neflos saya akan bertanya dijawab dulu dijawab dulu Anda beriman pukul 12 lebih berapa ya kasih tahu jawab dulu pakai saya akan bertanya entar dulu dimana itu Tuhan nggak apakah kelihatan dengeri tadi ada di atas langit saya sudah bahas itu saya beriman ya percaya saya nggak bahas itu kalau anda bertanya Jokowi dimana presiden perniatan itu akal saya ulang ya pertanyaan saya anda diberitahu oleh orangtua anda pukul 12.00 bahwasannya ada yang namanya Tuhan 12.00 kemudian otak anda menyerap informasi kiri tersebut pukul 12.02 nah kemudian anda beriman pukul berapa silahkan saya timbul karena dikasih tahu bahwa Tuhan itu ada berapa ya lewat gua lewat dua saya kalau saya berlaku akal 12.02 dengerin dengerin 12.02 itu adalah penyerapan informasi di otak anda ya kemudian pada saat 12.00 itu adalah pemberitahuan kira-kira lebih dulu mana 12.00 atau 12.02 kedua skagmat silahkan begini ya saya kasih tahu ya kalau saya beritahu dua pelayan atau 12.02 tidak saya tidak bisa mengikuti anda tidak saya tanya dulu saya juga akan berkata dimana itu Tuhan loh akan saya tanya dimana Tuhan dimana itu Tuhan saya tidak dimediakan nggak tanya itu jawab pertanyaan saya 12.00 sama 12.02 duluan mana titik 00 ayo udah berarti anda diberitahu dulu kan saya beritahu iya ayo tapi ya saya diberitahu saya punya bertanya dong saya punya hak bertanya Bapak itu kan dimana itu tersingkirkan percaya bisa nggak bisa pokoknya kalau mesinnya mesin rusak ya tidak bisa berhenti mesin rusa itu ya sudah ini sebetulnya teman-teman bisa kalau mau kita berdapat yang elegan lah kalau elegan itu kalau elegan itu kalau anda yang berbicara kami diam ketika orang berbicara kamu sudah tidak ada ilmu egois itu kau kau itu cuman menggonggong saja orang yang banyak bicara tanpa ilmu itu enggak ubahnya seperti hewan terus kayak mesin rusak enggak tahu itu menariknya ke-1 terus terlalu eh berita benar izin supaya izin-izin-izin-izin-izin isi-izin-izin-izin-izin-izin-izin-izin dulu diam dulu Richard Nia Nia Richard cerita nih terus Rizal kau itu enggak ada coba jawab ini senyata kau bicara begitu eh Rizal itu Rizal itu memang fakta begitu kok itu kalau bicara Rizal itu memang fakta begitu Rizal itu Rizal itu rendah-rendah mesin rusak kadang hilang sabar ya seorangnya kadang-kadang hilang dari sana Hai Hai kawan-kawan Tuhan ini apa dengan benda berat Rizal itu enggak teman-teman kok suaranya hilang-hilangan sabar dulu yang kemana-mana Hai sebentar ya Hai kok hilang-hilang suaranya sebentar jangan kemana-mana ya Hai coba coba jawab ini saya ulang dulu biar jelas dulu suaranya sabar ya kok suaranya hilang-hilangan ya harus keluar dulu ini isinya apa isinya apa percaya itu isinya air mau panas Hai olah dulu tunggu dulu sebentar ini nggak bener ini sabar ya sabar dulu sebentar ini kayaknya ada enggak beres nih Hai hal ini coba aduh ini coba saya aja susah coba bisa melihat disini disini juga banyak orang nih disini juga banyak orang saya nggak mau tereak-tereak tadi bisa kan udah bilang anda mengimani ya kan isinya air intinya air mau panas apa enggak ini imamu ini imamu nih liatin imamu ya liat ini nih nih imamu udahlah udahlah kosong 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 nih gimana sumamu dengan rumah kan timan lu eh dengar kau dengar anda kasih nunggu tadi cangkir isi cangkir tidak kaya terakhirnya dia akan maka siapa dikasih lihat isinya apa ya iya kan yang ngelukannya berarti pakai Yesus 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 kelihatan Yesus kelihatan eh jauh-jauh ya saya tahu dikasih lihat dulu udah serin ya dicap kalau anda minta dikasih tahu dulu artinya anda harus melihat keanggal lihat tadi beri keanggal indra kelihatan Anda harus pakai akal kalau sudah susah-susah saya ambil dulu diker sakit dulu diker ketuhanan ya saya kasih bawa Tuhan seserah tidak mungkinan ya 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 saya berhubung bahwa anda bawa begini begini pari car pari carusalah sebenarnya sebenarnya model keluar sebenarnya iman itu adalah hasil berpikir serta adalah proses mustahil orang bisa berhasil tanpa ada sebuah proses yang disebut sebagai proses berpikir salah satu contoh begini ya simple saja misalnya saya tanya ketika akal seseorang rusak dia bisa beriman atau tidak enggak enggak bisa lah nggak bisa ketika bisa-bisa waduh ini orang kok bisa orang gila-bisa coba iya kalau memang rusak akalnya dia anak orang ini eh bagi saya kasih tahu ya ya kalaupun otak kita rusak ya kita tidak tahu tapi kita percaya itu ada itu kejadian saya kasih tahu bisa beriman orang gila bisa beriman nggak orang gila bisa beriman nggak orang gila ya turunnya baru bisa beriman nanya dulu kalau berikutnya beriman dulu baru bisa mendapatkan ilmu paking-paking saya dulu paking-paking kalau orang gila itu beriman nggak orang-orang gila itu bisa beriman bisa bisa gila W jangan salah loh di jalan-jalan itu walaupun dia orang gila-gila begitu tapi dia masih ada juga yang percaya Tuhan sebenarnya benar-benar kata paking itu contohnya ada orang gila-gila orang gila yang percaya ya ya bener-bener bener-bener paking ada orang gila-gila sih ya 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 bener-bener ada orang gila-gila Yesus videonya bener itu orang ini putih ya Richard lebih lebih beriman percaya itu Tuhan ada walaupun dia gila ya kayak Anda makanya Anda kalau menggunakan akal-akal jalan terbatas semangatnya terbatas bisa dicat-cat-cat makan jat-cat apa-apa ya cat apa yang beri yang peyab dengerin di dalam di dalam nalar manusia ya kedengerin ya ada yang namanya logikilri sending ada yang namanya lo aduh ketinggian juga suka ini juga bisa pusing udah semua orang buah jangan nambahin udah ketinggian semasa sederhana dia sudah dikasih nyata kok gelas dia bilang imani saja jelas kosong-kosong lima nih saya mau jalan jadi kita tahu ya kita berikan dulu baru bisa dapat ilmu ya udah 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 beri baru bisa kasih bahasa sederhana cat ya beriman yang dulu baru berilmu nanya dasar bahwa itu cat orang gila itu gitu apakah dia wajib untuk menyembah Tuhan tidak wajib karena dia kan tidak kenapa logika tidak bisa berpikir tapi kalau udah paham ya ini cocok logika tidak bisa berpikir terus iman kemana iman kemana orang gila dan Bul cách memang jangan salah kau inrik pelaku megeliknya Kamu Его sabar zabar saya kita ganti-ganti 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 ganti ganti-ganti gantiin apa CAP conscient changing масir warna c luggage Jelas semuanya Selamat Malam Udah, diem aja Richard, diem, diem udah, diem aja dulu Richard Iya, selamat malam, murah hati Saya dengar-dengar senior-senior saya disini membicarakan tentang iman Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang kita menginginkannya Jadi kita harus mendasarinya dengan sesuatu yang memang betul-betul sesuai Iman itu harapan Pak namanya, bukan iman Itu harapan-harapan sesuai dengan yang diinginkan Saya mau nanya dulu kepada pemurahat Pemurahati, topinya bukan itu, dengerin dulu Itu akal itu dipakai mikir, apakah dipakai manjat pohon? Oh, udah lari pertanyaannya, saya bingung menjawab ya Dengarin baik-baik pertanyaannya ya Itu akal itu dipakai mikir, apa dipakai tidak mikir? Kali itu dipakai bang, adik, itu untuk menyimak atau untuk mengerti di dalam sesuatu Oke, 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 kalau saya katakan begini, murah hati Tuhan itu adalah pohon Percaya atau tidak? Kalau pakai iman dulu harus percaya Tuhan itu adalah pohon, percaya atau tidak? Ya, kalau dituntut dari iman saya pribadi, saya tidak percaya Tidak percaya, baik Bagaimana Anda tidak percaya? Apakah melalui proses berpikir atau langsung iman? Ya, memang kita dalam berpikir dan juga dalam beriman ya tidak sinkron Yang menyangkal pohon itu bukan Tuhan, iman atau pikiran? Ya, sinkron langsung dari pikiran ke iman kita Ya, mana yang mulai? Iman dulu atau pikiran? Ya, pikiran Oke, mikir dulu baru beriman, betul? Akal-akal pikir salah Akal-akal dulu Iya, akal kan mikir Kan saya sederhanain lho Saya sederhanain Artinya lu mikir dulu, berakal dulu baru beriman, betul? Ya, seharusnya sinkron lah Maksudnya selaras lah Saya kasih tahu lagi Tadi contoh bang Jumat Kenapa kamu tahu kalau api itu panas? Iman dulu atau mikir dulu? Ya, akal dulu lah, karena itu panas Akal dulu Nah, ini bener nih Bener nih Kalau Richard, Richard kalah Richard kalah Mulah hati ini Kristen apa Islam nih? Sekarang Kristen Kristen Sekarang udah beda Nah, ini enak nih Ini lumayan enak diajak di Susi Nah, menurut Pak Murati Dalam kekristianan Apa perbedaan kepercayaan dengan keyakinan? Naik akhir dia Kalau mau naik akhir dia Namun keimanan itu pribadi Bukan keimanan Perbedaan kepercayaan dengan keyakinan Pertanya yang dengung siapa ya? Kepercayaan dan keyakinan Kepercayaan bisa saja kita letakkan kepada siapa yang kita bisa percaya Contoh, saya seorang bos Saya memberikan suatu kepercayaan kepada asis kepercayaan Nah, itu kalau kepercayaan Nah, kalau sesuatu yang kita yakini Keyakinan kita itu Artinya Itu bisa kita dapat rasakan Dan ada Itulah suatu keyakinan Pendapat saya Apa? Dapat dirasakan Ada Keyakinan dapat dirasakan Iya, kira-kira nyata gitu Saya yakin Saya sangat yakin bahwa dunia ini akan hancur Kapan saya merasakan kehancuran itu? Sesuai bacaan kita dalam Alkitab kan Pada akhir jaman Akan kesuduh Kesudahannya Berarti apa bedanya? Yang simpel saja Bedanya apa kepercayaan dengan keyakinan? Kepercayaan ya Yang saya tadi gambarkan ya Bedanya Sesuatu yang bisa Kita Jangan ketinggian Berkiraan Ketinggian Setelah Sesuatu yang kita Setelah aja Yang sesuatu yang yakin itu ya Bisa kita dapat Saya dulu ya Saya mau berangkat Soalnya lima menit Lima menit saya mau jalan Yulisro mau jemput Gini Bro Kamu Percaya itu Yesus Tuhan itu Berdasarkan Iman dulu Atau mikir dulu? Ya dua-duanya Banyak lah bang Yang mana yang duluan Yang mana yang duluan? Kita pakai akal Dengan iman kita Bahwa Yesus itu Bukan lah Atau begini Yang dipandang orang lain Saya sederhanakan lagi Dari mana kamu tahu Yesus itu Tuhan Apakah diberitahu Atau kau yang membaca Bible? Ya diberitahu lah Dari 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 Berarti kamu belum tahu Kalau Yesus itu Tuhan Betul ya? Betul Betul Nah waktu kamu diberitahu itu Gitu ya Langsung kena imanmu Atau terproses dulu Dalam akalmu? Ya diproses dulu lah Dari akal kita Pinter Artinya Lu pakai akal dulu Baru beriman Betul? Nah oke Setelah kau proses Dalam akalmu Terus kau mengimani Yesus itu Tuhan Apakah cukup Sampai disitu saja? Nggak ada Usaha lain begitu? Adalah Apalagi usahanya? Kita mengerjakan Sesuatu yang bisa Bukan Bukan itu Untuk pembuktian Bang Untuk pembuktian Yesus Tuhan Untuk pembuktian Yesus itu Tuhan Apa cukup Diberitahu sekali Atau kau berusaha lagi? Kita usaha lain Untuk melakukan Contohnya Oke Kita Berdoa Kita berdoa Bukan itu Bang Bukan itu Udah tahu kan Pak D Ke Baibar Silakan Jadi Setelah Anda itu Diberitahu Apakah Ada mentok Disitu Atau Anda ingin Membuktikan Bahwa Yesus itu Benar-benar Tuhan Gitu loh Maksudnya Betul Seperti itulah Tindakannya Ya Nah Setelah Anda itu Melakukan Analisis Gitu ya Bahwa Yesus itu Tuhan Gitu Itu Ini pertanyaannya Larinya Kepembuktian Pada Hal manakah Yesus itu Bisa dikatakan Tuhan Gitu Bang Oke Dimana halnya Yesus itu Dibuktikan Atau bisa Dikatakan Dan dibuktikan Itu Tuhan Di waktu Mana dia Setia Mati di Kayu Salib Tidak ada Sembarangan orang Yang sanggup Setia Mati Sampai Di Kayu Salib Kalau 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 Mengenai Orang mati Di Kayu Salib Kan banyak Bahkan Dua orang Bersama Yesus itu Lebih hebat Dia Apa Juga Disalib Sebagaimana Yesus Gitu loh Oke Saya Kenapa Saya Menurut Saya Pendapatnya Sampai Situ Sesuatu Penderitaan Atau Cacimakian Atau Winan Teman-teman Saya Sudahan Dulu Ya Live Ini Saya Dijemput Julius Ingin Nemenin Julius Ada Sesuatu Teman-teman Lebih Dua Tiga Jam Baru Kembali Lagi Mungkin Kalau Yang lain Live Silahkan Bergabung Maaf Saya Putuskan Dulu Soalnya Kalau Pergi Tidak Ada Yang Nunggu Atau Mungkin Saya Lanjut Live Nanti Di Mobil Maaf Ya Teman-teman Ya Aku Harus Pergi Dulu Soalnya Ada Yang Perlu Saya Selesaikan Di Luar Penting Banget Ada Mualap Yang Mengalami Kesulitan Saya Harus Survei Dulu Bener Apa Enggak Terus Kemudian Semua Koordinasi Ini Lebih Penting Oke Doakan Kami Supaya Tidak Mengalami Kendala Dalam Urusan Ini Terima Kasih Buat Semuanya Jangan Lupa Sehat Tetap Bersatu Kita Semuanya Saling Support Saling Mendoakan Islam Tetap Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wallah Wabarakatuh Tidak